TOHG Season 54, Pedang Bencana Hanya keterampilan pedang ini saja masih belum cukup bagiku untuk mengalahkan kaisar leluhur manusia pertama. Kinmu menaruh pedangnya dan menatap Supreme Emperor Heaven yang diselimuti kegelapan. Ketika dia melakukan itu, cahaya pedang yang menakjubkan di langit menghilang. Di medan perang, api berderak masih menyala, belum padam. Aroma daging yang terbakar ada di mana-mana. Kinmu telah melampiaskan semua emosi dan perasaannya di pedang itu sebelumnya dan mencapai ketinggian yang belum pernah dia capai sebelumnya. Namun, masih ada perbedaan yang cukup besar antara kaisar manusia leluhur pertama dan dia. Namun tanpa tekanan kaisar manusia leluhur pertama dan tanpa perjumpaan di dunia gelap, akan sangat sulit baginya untuk mengambil langkah itu, untuk berjalan keluar dari gambar pedang kepala desa, keterampilan pisau bacer. Ketika dia menusup dengan pedang itu, bukan hanya dia yang menemukan keterampilan pedang miliknya. Dia juga telah menyerang awan gelap yang telah mengaburkan hatinya belakangan ini. Sang Hua menatap punggungnya. Pelatihan pedang pemuda di altar pemorbanan meninggalkan kesan mendalam padanya. Terutama untuk langkah terakhirnya, ketika dia mengetuk jantung alisnya dan menikam dengan pedang. Suasana yang tersembunyi di dalamnya telah melepaskan skala besar. Tiba-tiba, dia hampir bisa melihat dunia berubah karena reformasi. Orang-orang ambisius yang tak terhitung jumlahnya berjuang dalam angin busuk dan hujan berdarah, bergegas maju setelah seseorang. Dalam keterampilan pedang yang telah dieksekusikin mu sebelumnya, kerumitan mereka telah membubarkan semangat. Meskipun Swat Reading Mountains and Rivers mengesankan dan memiliki semangat dewa surgawi maju dengan berani, itu hanya menggambarkan gunung dan sungai. Pedang Pendiri Kaisar Lautan Darah dipenuhi dengan niat membunuh dan sombong, memiliki bakat dewa pedang, tetapi pedang akan memperingati para martir, masih terobsesi dengan masa lalu. Bencana Kaisar Tinggi penuh dengan kesedihan, menggambarkan kematian era Kaisar Tinggi. Ketiga skill pedang ini memiliki kelebihan mereka, tetapi mereka juga memiliki kontra mereka. Dalam hal semangat, Sang Hua merasa bahwa mereka semua lebih rendah daripada langkah terakhir kinmu. Mengenai pertempuran yang lebih baik, dia tidak bisa mengatakan dengan jelas. Keterampilan pedang yang luar biasa. Dia berdiri dan datang ke sisi kinmu. Keterampilan pedang apa itu? Pedang bencana. Kinmu menoleh dan melihatnya berjalan. Dia kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat kekejauhan. Tiba-tiba, angin kencang menyapu wajah mereka dan berubah menjadi harimau yang sangat tampan. Itu memiliki garis-garis kuning dan hitam, yang berputar-putar dengan gerakan bulu dan tampak luar biasa mengesankan. Jumbai kecil bulu halus tumbuh di telinganya juga, mampu berputar ke segala arah. Keterampilan pedang yang luar biasa. Keterampilan pedang itu memang mengesankan. Dewa harimau berjalan menaiki tangga batu dari altar pengorbanan. Ketika dia setengah jalan, kakinya meninggalkan tanah dan dia berubah menjadi dewa berkepala harimau yang berjalan ke kinmu. Suaranya menggelegar ketika dia berbicara. Kenapa itu disebut Kalamity Swat? Dewa harimau adalah gunung Sein Woodcutter yang telah dipanggil ke dunia ini bersama tuannya. Dia telah membawa Sein Woodcutter ke medan perang dan sangat berani. Hati kinmu bergerak sedikit. Dewa harimau hitam yang kembali dari garis depan berarti bahwa tuannya telah memadamkan para dewa iblis di garis depan. Perubahan langit dan bumi berarti malapetaka yang besar. Langit dan bumi dapat berubah tidak hanya karena bencana alam, invasi setan surgawi, atau orang-orang yang mati karena api dan banjir. Perubahan langit dan bumi juga merupakan perubahan dalam pemikiran tentang orang-orang dan reformasi seni surgawi, mengubah keterampilan menjadi grit dao. Dewa harimau berbalik kepadanya dan mencibir saat dia berjalan. Mengubah hati orang-orang, seni surgawi, hukum, jalan, betapa nada angkuh. Hanya keterampilan pedangmu saja, bisakah itu mengubah dunia ini, mengubah alam semesta ini, mengubah pemikiran setiap makhluk hidup. Keterampilan pedangmu tidak buruk, tapi hatimu terlalu ambisius. Tatapan kinmu menjadi kuat, dan nadanya penuh dengan kegembiraan. Jika hati orang berubah, mereka tidak akan takut pada dewa lagi, dan ketika orang tidak akan takut pada dewa, para dewa tidak akan memiliki kekuatan. Ketika ini terjadi, seni surgawi akan bebas untuk diubah. Dengan itu, hukum akan berubah, dan begitu pula jalannya. Persis seperti itu, langit dan bumi akan berubah juga. Sang Hua memandang pemuda di sampingnya yang penuh semangat. Bahkan ketika menghadapi dewa harimau hitam dengan aura yang luar biasa, dia sama sekali tidak takut. Kinmu mengangkat tangannya dan menunjuk ke medan perang yang menyedihkan di kegelapan. Suaranya sedikit serak, tetapi juga mencekam di malam hari. Lihat. Ini adalah bencana yang dilemparkan oleh dewa dan iblis pada kita, agar orang-orang tetap mengagumi para dewa dan iblis, untuk takut dan menghormati, menyembah mereka. Pedang bencanaku kemudian akan membuka musibah mengubah hati manusia, salah satu dari mengubah seni dan jalur surgawi. Dari sana, aku akan mengubah dunia. Dia menjadi lebih dan lebih bersemangat. Meskipun Sang Hua tidak bisa mengerti apa yang dia katakan, dia bisa merasakan gairah yang membara di dalam hatinya. Pemuda itu tampaknya memiliki pesona menular yang dapat membuat orang mendengarkannya, tidak dapat menahan diri untuk dipengaruhi oleh emosinya. Dewa harimau hitam itu datang ke dasar altar pengorbanan dalam beberapa langkah. Tubuhnya jauh melebihi yang dari Kinmu dan sisanya dan memberikan tekanan yang sangat kuat pada mereka. Dewa harimau ini menatap Kinmu sebelum tersenyum ketika kumisnya tersebar. Aku tahu kamu luar biasa. Aku tidak mengerti semua yang kamu katakan, tapi aku merasa itu adalah kata-kata yang kuat. Apa nama gerakanmu ini? Kinmu mengangkat kepalanya untuk menatapnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, keterampilan pedang ini disebut bencana pembukaan. Dewa harimau hitam agak terpana. Membuka malapetaka untuk perubahan dalam hati manusia. Untuk perubahan dalam seni surgawi. Untuk perubahan jalan. Nama yang hebat. Sang Hua juga mengerti beberapa hal. Pemuda di sampingnya yang datang dari dunia yang berbeda akan mengirim malapetaka kepada para dewa dan setan yang membuat hidup mereka sengsara, dan keterampilan itu disebut bencana pembukaan. Itu berjalan di jalur reformasi, meningkatkan cara masa lalu dan mengubah kehidupan para dewa dan setan. Berapa banyak gerakan yang dimiliki pedang bencanamu? Dewa harimau hitam bertanya. Kinmu tersipu dan bergumam, sejauh ini hanya satu langkah. Saya merasa bahwa saya sudah menggunakan semua pengetahuan saya hanya untuk membuat langkah ini. Itu seharusnya benar. Kamu tidak mungkin menumpuk banyak pada usiamu. Kumis dewa harimau hitam menempel di wajahnya. Di usiamu, untuk dapat menemukan keterampilan pedang sudah sangat luar biasa. Aku dibawa perintah tuanku untuk menjemputmu. Dia datang untuk berhembus dengan seseorang dan membutuhkanmu. Ikuti aku. Kinmu sedikit terpana, tapi dia tidak bisa membantu tumbuh bersemangat. Shane Woodcutter ingin menemuiku. Dewa harimau hitam kembali ke bentuk aslinya dan berkata, Apakah kamu tidak mendengar dengan jelas? Dia berkelahi dengan seseorang ketika dia tiba-tiba memikirkanmu, jadi dia ingin kamu untuk pergi. Ayo ke punggungku. Masih ada bahaya pada jalan dengan iblis berlarian, jadi kamu tidak bisa mencapai tempat itu sendirian. Shane Woodcutter berkelahi dengan seseorang. Bah, jika dia berkelahi, mengapa dia membutuhkanku di sana? Kinmu bingung, tapi dia masih melompat ke punggungnya. Sang Hua buru-buru melompat juga sambil berkata, Ayah saya juga di garis depan, saya ingin mencarinya. Dewa harimau cantik berwarna hitam dan kuning berlari ke garis depan. Kecepatannya sangat cepat. Meskipun tubuhnya besar, dia ditutupi dengan otot-otot ramping dan benar-benar diam ketika dia berlari. Tidak ada suara sama sekali. Jauh lebih cepat dari Fatih Dragon. Kinmu mencengkeram tinjunya dengan erat dan tiba-tiba merasa hatinya sakit. Meskipun naga kilin jauh lebih cepat dari sebelumnya, langkahnya masih berat dan bahkan akan menghancurkan batu gunung ketika dia berlari dengan kecepatan penuh. Sang Hua melihat malam yang gelap gulita, sedikit khawatir. Mereka telah meninggalkan medan perang dan melompat melintasi garis depan. Mereka menuju kota Li di mana iblis memiliki kemah mereka. Banyak dewa iblis berkumpul di sana, dan di antara mereka juga iblis sejati Furiluo. Kembali ketika Li Siti telah diserang, Furiluo yang telah menyerang secara pribadi. Dia mengeksekusi teknik iblisnya dan membantai banyak orang di kota. Bahkan dua dewa kaisar surgawi yang sebenarnya dibunuh olehnya. Dia benar-benar menakutkan. Dewa harimau hitam melompat melintasi pasukan dan langsung menuju kota. Dengan tindakan seperti itu, bukankah dia hanya mencari kematian? Bagaimana para praktisi seni surgawi dari kaisar agung surga menentukan apakah seseorang memiliki bakat seorang dewa sejati? Kinmu ingat bertanya seorang gadis di sampingnya setelah mengingatnya. Bagaimana kalian berkultivasi? Sang Hua menekan kegelisahan di dalam hatinya dan berkata, Pertama, kita melihat bakat. Tubuh roh yang memiliki bakat raja tidak akan memiliki bakat buruk. Jika mereka mendapatkan guru terkenal, tubuh jasmani mereka dapat mencapai tingkat dewa muda sejati. Selain itu, surga kaisar tertinggi kita juga memiliki ujian yang disebut pagoda penindasan dewa. Mereka yang mampu berjalan keluar dari pagoda akan diakui sebagai mereka yang memiliki bakat dewa sejati. Kinmu berkedip padanya, pagoda supresi dewa, apa itu? Sebelum Sang Hua bisa menjawab, suara dewa harimau hitam mencapai mereka. Pagoda penindasan dewa adalah harta dari era pendiri kaisar dan digunakan untuk menguji pencapaian tubuh jasmani. Jika seseorang dapat lewat, itu tidak berarti bahwa mereka memiliki bakat dewa sejati. Hanya saja jasmani mereka tubuh nyaris tidak mencapai tingkat dewa muda yang sejati. Di antara mereka yang telah melewati pagoda penindasan dewa di Supreme Emperor Heaven, paling tidak separuhnya memiliki bakat sebagai dewa sejati. Menjadi dewa sejati adalah hal yang sulit, jadi di mana logika seseorang yang menjadi dewa sejati hanya dengan mengolah teknik-teknik sejati rajin dewa. Sang Hua juga mau tak mau menjadi penasaran. Senior, dalam hal itu, apa yang dianggap memiliki bakat dewa sejati? Kecerdasan sejati tidak hanya terletak pada tubuh jasmani, tetapi juga dalam roh purba yang terpecah dalam roh dan jiwa. Apakah embryo rohmu mencapai kecakapan dewa sejati? Apakah jiwamu mencapai kecakapan dewa sejati? Selain roh primordial, masih ada kerangka pikiran. Tetapi bahkan jika mencapai ranah dewa, masih belum cukup untuk menjadi dewa sejati, karena selain itu, ada juga seni dan jalur surgawi, dewa harimau hitam dijelaskan. Para praktisi seni surgawi yang kalian lihat memiliki bakat seorang dewa sejati masih jauh dari menjadi. Misalnya, pemuda, siapa namamu? Namaku Kinmu, dia kemudian buru-buru menambahkan, guru sekte suci surgawi saat ini. Master kultus surgawi, tidak pernah mendengar sebelumnya. Ekspresi Kinmu menjadi hitam. Sejak Heavenly Devil Chult didirikan, semua orang telah melihat St. Woodcutter dan Patriarch dan para guru suci. Mereka tidak akan pernah mengharapkan gunungnya, bahkan tidak pernah mendengar tentang mereka. Harimau hitam kemudian melanjutkan pidatonya. Misalnya Kinmu, kemampuannya tidak lemah. Tetapi di matamu, tubuh jasmaninya belum mencapai bakat dewa sejati. Namun dengan kemampuannya yang kuat, dia mampu bertarung melawan apa yang disebut praktisi seni surgawi dengan bakat seorang dewa sejati. Itu karena aku adalah tubuh tuannya. Kinmu berkata dengan gembira. Tubuh tuan, belum pernah dengar sebelumnya, dewa harimau hitam berlari sepanjang malam sambil berbicara. Keterampilan pedangmu hampir dekat dengan bidang jalan, sehingga pemahamanmu tentang jalan, keterampilan, dan seni surgawi hampir pada bakat dewa sejati. Namun, kerangka pikirmu sedikit lebih lemah, dan tidak cukup kuat. Adapun roh primordial, itu sangat kuat dan dapat dianggap sebagai kelas pertama di antara para praktisi seni surgawi dari generasi saat ini. Itulah sebabnya ia memiliki kekuatan untuk bertarung melawan para ahli muda dengan bakat seorang dewa sejati. Kami di kota Li. Di depan mereka, nyala api membubung ke langit. Kota yang indah diselimuti cahaya. Di atasnya, para dewa iblis dan iblis yang tak terhitung jumlahnya berdiri. Sang Hua memandangi pemandangan ini dengan ketakutan. Namun para dewa dan iblis-iblis tidak menghentikan dewa harimau hitam, membiarkan mereka masuk ke kota tanpa sepatah katapun. Bab 532 Sang Hua sangat gugup. Dewa harimau hitam telah membawa mereka ke sarang musuh, jadi bisakah dia berbalik? Namun, dia adalah dewa. Tidak perlu berbohong kepada kami. Jika dia ingin membunuh kita, dia bisa saja menjatuhkan kita atau memakan kita. Meskipun logika mengatakan itu, dia masih merasa gugup di hatinya. Bagaimanapun, mereka berada di kam musuh. Ras setan telah ada di Supreme Emperor Heaven selama sekitar 20 ribu tahun, dan dalam ingatannya, mereka semua jahat dan benar-benar jahat. Jika ada yang mendarat di tangan mereka, akan beruntung bagi mereka untuk menemukan kematian. Dan sekarang, mereka berada di kemah mereka. Dia melihat sekeliling dan melihat iblis yang tak terhitung jumlahnya menatap mereka. Iblis surgawi mengirim rasa dingin ke punggungnya. Mereka tampak seperti binatang buas lapar yang bersembunyi di kegelapan, siap menerkam dan merobek-robeknya. Telapak tangan Sang Hua dipenuhi keringat dingin. Tatapannya mendarat pada satu dewa iblis, dan dia tidak bisa memindahkannya. Pria itu bertelanjang dada, tetapi wajahnya tidak seperti manusia normal. Hanya ada kelompok tanda api yang menutupi seluruh tubuhnya. Matanya sangat aneh, berkedip-kedip di rongga matanya seperti dua bola api. Ketika dia melihat mereka, dia tersenyum. Nona muda, aku pernah melihatmu sebelumnya. Keluargamu telah mati di bawah tanganku, kan? Tangan Sang Hua membentuk kepalan yang erat, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kin Mu melihat dewa iblis itu, dan murid-muridnya mengontrak. Dia ingat bahwa pertama kali dia bertemu Sang Hua, iblis surgawi telah menyerang kota itu, dan ayah Sang Hua pergi untuk membela ketika dia dikepung. Dewa iblis kemudian mendorongnya menuju keluarga Sang Hua dan membunuh sebagian besar orang. Saat itu, pemandangan itu menakutkan. Meskipun dia tidak bisa melihat wajah Sang Hua, dia bisa merasakan ketakutan dan amarahnya. Kin Mu telah berlari kemana-mana dengannya, dan baru kemudian dia selamat tanpa cedera. Saat itu, Kin Mu dan Sang Hua telah berada di dua dunia yang berbeda, jadi dia tidak bisa melihat wajah dewa iblis itu dengan jelas, tetapi menilai dari ekspresi Sang Hua saat ini, dia dapat mengkonfirmasi bahwa dewa iblis bertelanjang dada ini adalah salah satu yang memiliki membantai keluarganya. Gaya konstruksi di sini sangat mirip dengan reruntuhan besar kami. Saya telah melihat banyak reruntuhan era pendiri kaisar, dan mereka mirip dengan istana di sini. Kin Mu tiba-tiba tersenyum. Saudari Sang Hua, surga kaisar tertinggimu mungkin hanya berhubungan dengan reruntuhan besar kami. Dia ingin mengalihkan perhatiannya, tetapi dia terganggu dengan masalah hati dan tidak bisa memperhatikannya. Dewa Harimau Hitam menjawab sebagai gantinya, kaisar tertinggi surga adalah milik kaisar pendiri. Itu adalah bagian dari surga pertama dari 33 surga, jadi tidak aneh jika bangunannya terlihat serupa. Supreme Emperor Heaven berasal dari Founding Emperor Era. Hati Kin Mu gemetar hebat, dan dia berteriak, tempat seperti apa 33 surga. Bukankah era pendiri kaisar berakhir? Dewa Harimau Hitam bingung, kaisar pendiri era telah berakhir. Kapan itu terjadi? Bagaimana itu bisa berakhir ketika kaisar pendiri masih hidup? Selama kaisar pendiri masih hidup, pendiri kaisar era tidak akan pernah berakhir. Kin Mu bingung, dan jantungnya berdebar kencang. Pendiri kaisar era belum berakhir. Berita ini terlalu mengejutkan. Dia segera memikirkan pertemuannya di reruntuhan besar dan Fengdu, bagaimana patung Dewa Raja Surgawi itu bertindak atas perintah kaisar pendiri dan mengendarai kilin naga untuk membunuh Raja Naga dan bagaimana Raja Yama dari Fengdu menyebut kaisar pendiri pergi ke desa bebas. Kedua hal ini adalah tanda yang jelas bahwa era pendiri kaisar belum berakhir. Namun, ketika Dewa Harimau Hitam mengatakan ini secara pribadi, itu masih memberikanmu kejutan besar. Kerangka pikirmu tidak stabil, jadi itu akan buruk untuk pertarunganmu nanti. Dewa Harimau Hitam itu keras, dan suaranya nyaring. Pencapaianmu dalam kerangka pikiran tidak bagus untuk memulai, jadi tidakkah kamu setidaknya akan menstabilkan pikiranmu? Kin Mu berkepala kacau. Dia bertanya dengan bingung, pertarungan apa? Di sini. Dewa Harimau Hitam tiba-tiba berhenti. Dan tubuhnya bergetar, mendorong Kin Mu dan Sang Hua pergi. Ketika mereka berdua mendarat di tanah, Dewa Harimau Hitam bergetar dan berubah menjadi Dewa Berkepala Harimau. Dia melihat ke bawah dan mengerutkan kening pada kedua orang itu. Dia kemudian berkata dengan keras, Tuan, kedua orang ini tidak berguna, pikiran mereka semua kacau. Mereka mungkin akan kehilangan dengan menyedihkan jika Anda mengirim mereka untuk bertarung. Sang Hua telah melihat Dewa Iblis yang hampir memusnahkan seluruh keluarganya dan pikirannya gelisah, membuatnya sulit baginya untuk menahan diri. Pikiran Kin Mu juga terguncang, tetapi dengan informasi yang diberikan Dewa Harimau Hitam kepadanya. Dia masih linglung, jadi tak satu pun dari mereka dalam kondisi yang baik sekarang. Namun, setelah mendengar kata-kata Dewa Harimau Hitam, mereka berdua kembali sadar dan melihat ke depan. Pemandangan itu mengejutkan mereka. Istana-istana di depan yang ditata dengan kelainan indah itu sangat aneh. Beberapa dari mereka dimandikan dalam api, tetapi tidak dihancurkan. Api tampaknya dipancarkan oleh istana sendiri, meskipun itu membuat mereka hampir transparan dari panas terik. Para pemuda bisa melihat interior istana dari luar. Api menyala seluruh kota seperti siang hari. Di langit di atas istana, para Dewa dan setan saling berhadapan, dan Kin Mu segera melihat Sein Woodcutter. Dia juga melihat banyak Dewa berdiri di belakangnya. Di antara mereka adalah Ayah Sang Hua. Di seberang mereka adalah Dewa Iblis yang tidak terlihat seperti Iblis, tetapi bahkan agak halus dan anggun. Satu-satunya masalah adalah dia tidak punya telinga. Di tempat telinga kirinya, ada wajah, dan itu adalah tempat yang sama di mana telinga kanannya seharusnya. Kin Mu tidak bisa melihat punggungnya sehingga dia tidak tahu apakah ada wajah di belakang kepalanya juga. Tiba-tiba, sebuah pilar hitam menjulang setebal beberapa meter. Itu seperti sebuah pagoda hitam yang menusuk diagonal halaman yang luas. Sebuah kapak yang luar biasa besar juga dikirim ke alun-alun. Kapak itu hampir setebal pilar hitam. Baru sekarang Kin Mu memperhatikan bahwa itu bukan pilar hitam juga bukan pagoda hitam, tapi tombak besar. Itu menyeberang dengan kapak Sein Woodcutter dan berdiri tegak di alun-alun. Kedua senjata roh itu terlalu besar, dan retakan terbentuk di tanah karena tekanan. Masuk ke alun-alun. Dewa harimau hitam bergegas mereka. Begitu orang-orang di depan mati, ini giliranmu. Kin Mu dan Sang Hua berjalan maju ke perbatasan alun-alun. Ada beberapa praktisi seni surgawi di dalam, semuanya berlumuran darah. Mereka semua mengatur nafas sambil berdiri dengan baju besi, mereka seharusnya datang dari medan perang. Di sisi lain, ada juga praktisi seni surgawi muda lainnya, tetapi mereka adalah setan. Mereka seharusnya juga datang dari medan perang, karena beberapa orang terluka. Mereka semua tampak galak dan berani. Tuanku, mereka ada di sini. Dewa harimau hitam membungkuk kepada Sein Woodcutter di langit di atas. Mengapa pikiran mereka tidak damai? Dewa harimau hitam segera menjawab. Penumbuhan kerangka pikirnya terlalu lemah. Ketika dia mendengar itu masih menjadi kaisar era pendiri sekarang, jiwanya mengembara. Sein Woodcutter menatapnya, dan kedua telinga panjang itu bergerak mundur dan menempel di belakang kepala Dewa harimau. Dia menjadi tunduk dan tidak berani bicara. Sein Woodcutter memandang Kin Mu yang membalik karung tautinya sebelum mengeluarkan sepotong besi hitam. Dia kemudian menyodok api yang berasal dari istana. Pikiran tidak tenang dan temperamen yang goyah. Aku ingin tahu apakah dia berguna. Mungkinkah aku salah dalam penilaian ku? Dia jelas tidak begitu penasaran dan bersemangat di medan perang. Besi hitam di tangan Kin Mu langsung terkena panas dan terasa panas saat disentuh. Kin Mu melemparkannya ke bawah tanpa ragu-ragu. Api pada bongkahan besi hitam belum padam ketika menjadi tumpukan besi cair. Itu terus terbakar, dan bahkan dalam waktu yang tidak singkat, itu berubah menjadi abu. Tidak heran tempat ini disebut kota Li, ini sebenarnya Li Api. Shane Woodcutter sedikit mengernyit sementara seorang junior di belakangnya berteriak kaget, memecah kesunyian. Tidak hanya ada Li Fire, tapi bahkan ada api iblis. Kin Mu menyatakan. Dewa Harimau Hitam tidak bisa tidak menjelaskan, tempat ini ditaklukkan oleh iblis dan api mereka tersembunyi di dalam Li Fire, yang merupakan skema mereka. Jangan menyentuhnya dan berhati-hati membakar diri Anda sampai mati. Itu benar? Bagaimana apakah Anda tahu ada api iblis di Li Fire? Li Fire memiliki panas tinggi dan bagus untuk menempa karena dapat dengan mudah melelekan besi hitam, tetapi tidak akan membakarnya dengan bersih, jelas Kin Mu. Api iblis memiliki karakteristik korosif yang sangat mengerikan, tetapi suhunya tidak tinggi. Besi hitam yang meleleh itu adalah Li Fire, sementara yang membakarnya dengan bersih adalah api iblis. Tiba-tiba, matanya bersinar, dan Dewa Harimau Hitam melompat kaget. Api iblis dapat digunakan untuk mencium senjata roh sementara Li Api adalah api surgawi yang lebih baik. Perjalanan ini hebat, pelet pedangku dapat ditingkatkan lebih banyak lagi. Kin Mu berteriak kegirangan. Mute telah mengajarinya keajaiban peleburan, dan dia tahu penggunaan setiap jenis api. Sekarang dia bisa melihat mereka berdua, dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi bersemangat. Dia segera mengambil papan besi dan bingkai sebelum mengambil palu besi hitam. Saudara Tiger, Anda tidak tahu itu, tetapi pelet pedangku telah dibudidayakan dengan fleksibilitas membungkus jari. Langkah maju ke depan adalah seperti air yang mengalir. Selama ini, saya tidak dapat menemukan kualitas tinggi kobaran api, tetapi sekarang, saya akhirnya menemukan beberapa. Kin Mu mengeluarkan pelet pedangnya dan menatap Dewa Harimau Hitam yang tercengang. Dia berkata sambil tersenyum, api iblis dapat membakar besi hitam, tetapi itu tidak dapat membakar esensi emas hitam. Pedang saya terbuat dari esensi emas hitam dengan logam surgawi dicampur ke dalamnya. Dengan melebur mereka dengan api iblis, saya dapat menghilangkan kotoran. Para Dewa dan setan di sekitarnya tercengang. Mereka melihat Kin Mu dengan cepat membangun meja peleburan sebelum mengeluarkan celemek hitam untuk diikatkan di pinggangnya. Dia melemparkan pedang terbang ke atas meja peleburan, lalu mengambil satu untuk dimasukkan ke dalam api. DENTANG Suara ketukan logam membuat atmosfer husuk. Kin Mu memalu masing-masing dan setiap senjata rohnya dengan serius. Setiap serangannya sepenuhnya terfokus. Orang yang mengirik biji-bijian. Sang Hua memanggil dengan lembut. Bagaimana kamu tahu bagaimana memalsukan harta juga? Kin Mu tidak mengangkat kepalanya ketika dia berkata dengan rendah hati, aku sudah mempelajarinya selama lebih dari 10 tahun, jadi aku sedikit lebih baik dalam hal itu daripada aljabar. Sang Hua menjulurkan lidahnya dan menatapnya menempa. Jantungnya tiba-tiba menjadi tenang dari kondisinya yang kacau. Ketika ayahnya melihat dia datang juga, dia sedikit mengernyit dan membuka mulutnya. Namun, dia menolak berbicara. DENTANG 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 Kin Mu ditempat terus-menerus. Meskipun ada lebih dari selusin dewa dan setan di sekitar, satu-satunya suara adalah dia mengalahkan logam, dan itu mengganggu semua orang. Tiba-tiba, dewa iblis yang berseberangan dengan Sein Woodcutter memutar kepalanya untuk menghadapnya dengan wajah lain. Dia berkata dengan ramah, Furilu akhirnya bertemu dengan penguasa surgawi-surgawi palsu sejak saat itu. Memang benar bahwa reputasi Anda tidak dapat dibandingkan dengan bertemu langsung dengan Anda. Pengganti Anda ini benar-benar menarik, tetapi apakah Anda yakin Anda ingin dia bertarung untuk Anda? Sein Woodcutter memiliki ekspresi acuh-ta'acuh. Mengolah hati seperti menempa barang besi. Hatinya tidak tenang sebelumnya, jadi dia hanya menggunakan penempaan untuk menenangkan emosinya yang membingungkan agar hatinya tenang. Ini adalah semacam metode kultivasi yang mendalam untuk kerangka berpikir, Furilu. Tidak bisakah kamu melihat itu? Dentang, dentang, dentang. Kinmu mengayunkan palu besarnya dan memukul bilahnya tanpa henti. Dia tidak terlihat seperti sedang mengolah hatinya sama sekali. Sebaliknya, dia tampak seperti benar-benar menempa barang besi. Sudut mata Sein Woodcutter berkedut, dan dia hampir tidak bisa memasang wajah lurus lagi. Kenapa dia masih memukuli mereka? Di bawah, Kinmu menyingkirkan pedang yang telah dilakukan dan mengeluarkan bats besar lainnya untuk dikalsinasi dalam api. Fena muncul di Da Sein Woodcutter, tetapi mereka langsung dipaksa olehnya. Furilu tertawa keras, sulit bagimu untuk menyingkirkanku, dan aku juga tidak bisa menyingkirkanmu. Kalau begitu, biarkan para junior ini bertarung untuk kita. Tuan Surgawi, jika pihakku menang, kamu harus mundur dan terus membayangkan kecantikanmu mimpi. Jika timmu menang, aku akan meninggalkan Lee City padamu. Sein Woodcutter ragu-ragu sejenak, dan dentang mencapai telinganya sekali lagi. Kinmu masih memukuli besi dengan serius. Di dekat sana, Dewa Kota Cedera Brilliance berkata dengan suara rendah, Tuan Surgawi, jangan khawatir, Kaisar Agung Surga saya juga memiliki talenta muda. Mereka semua adalah pemuda dengan bakat dewa sejati, dan mereka tidak akan lebih lemah dari itu. Dari murid Furiluo. Sein Woodcutter memandang Kinmu masih memukul besi, dan dia hanya bisa mengangguk. Bab 533 Sein Woodcutter memandang ke sisi yang berlawanan di mana beberapa dewa iblis membawa murid-murid mereka yang sombong. Para ahli iblis muda itu dipenuhi dengan aura sengit. Masing-masing dari mereka memiliki tubuh yang mengerikan dan sangat kuat. Mereka jelas ahli yang telah menjalani hidup dan mati. Dia telah bertarung dengan iblis sebelumnya dan sangat tahu kekuatan ras ini. Murni berdasarkan pada tubuh jasmani, bahkan jika praktisi seni surgawi dari Kaisar Agung Surga memiliki bakat seorang dewa sejati, mereka masih akan sedikit lebih rendah. Di atas itu, karena ada banyak pertempuran di Supreme Emperor Heaven, mereka sering harus bertarung dengan setan, sehingga sulit bagi mereka untuk membentuk sekolah dan akademi seperti Eternal Peace. Mereka juga tidak bisa membentuk sekte skala besar, jadi biasanya para dewa menemukan bakat luar biasa untuk mengajar mereka secara pribadi. Ada kelebihan dan kekurangan untuk melakukannya. Keuntungannya adalah bahwa dengan ajaran pribadi para dewa dan iblis, masing-masing dari mereka adalah elit dengan kemampuan yang sangat kuat. Tidak ada kelemahan dalam warisan jalan, keterampilan, dan seni surgawi di surga Kaisar tertinggi. Bahkan teknik level dewa bisa diturunkan. Misalnya Sang Hua, dia diajar secara pribadi oleh ayahnya Sang Ye. Kerugiannya adalah bahwa satu orang hanya bisa mempelajari apa yang harus diajarkan oleh tuannya dan hanya itu. Mereka merasa sangat sulit untuk mempelajari seni pamungkas orang lain. Sebagai contoh, Sang Hua mengembangkan teknik dan seni surgawi Sang Ye, jadi dia tidak pernah belajar seni surgawi yang tidak dimilikinya. Bahkan jika dia mempelajarinya, pihak lain tidak akan bisa mengajarinya dengan rajin seperti Sang Ye. Dengan tanpa mempelajari teknik dan seni surgawi dari orang lain, seseorang hanya bisa menjadi terampil dalam bidang khusus, tetapi ini menghasilkan jalan, keterampilan, dan seni surgawi dari Kaisar Agung Surga tidak menunjukkan perbaikan apapun. Mereka jauh lebih rendah daripada perdamaian abadi. Kinmu bisa melihat itu yang berarti bahwa Sein Woodcutter secara alami juga bisa melihatnya. Dia memandang pemuda yang masih menempa dan tidak bisa menahan keraguan dirinya. Ketika saya melihatnya dalam bahaya di medan perang, saya mengeksekusi seni surgawi yang dapat dia pahami, dan dia segera mempelajarinya, melarikan diri dengan sukses. Dengan benar, penerusku ini harusnya memiliki talenta yang tak tertandingi dan telah mengembangkan teknik yang telah aku turunkan ke tingkat kesempurnaan, itulah sebabnya dia mampu memahami seni surgawiku dalam sekejap. Namun mengapa dia menjadi sangat tidak bisa diandalkan sekarang? Mungkinkah penilaian saya benar-benar salah? Pada saat itu, seorang dewa berjalan mendekat dan membungkuk. Tuan surgawi, para ahli kerajaan bintang tujuh dari surga kaisar tertinggi ada di sini. Sein Woodcutter memandangi mereka dan menganggup dengan lembut. Biarkan mereka masuk. Sang Hua melihat sekeliling, dan matanya tiba-tiba bersinar. Orang yang mengirik biji-bijian, gadis itu bernama Yuhei. Dia adalah praktisi seni ketuhanan nomor tujuh dari alam bintang tujuh. Qin Mu mengeluarkan pedang dari dinding api dan memeriksanya. Panas masih belum ada di sana, jadi dia memasukkannya kembali. Sang Hua sangat bersemangat. Dia berkata kepada Qin Mu, Yu dia adalah murid dewa sejati Pang Yu dan telah melewati ujian pagoda penindasan dewa. Dia telah membunuh tiga ahli iblis pada tingkat iblis sejati muda dan diakui sebagai orang nomor satu di tujuh bintang alam. Itu dia, gadis yang menyisir rambutnya begitu tinggi sehingga terlihat seperti pagoda kecil. Dia sangat cantik. Dewa harimau hitam memandang ke arah gadis bernama Yuhei yang memiliki ekspresi dingin. Dia melepas anting-anting, gelang, dan merapikan pakaiannya. Jelas bahwa dia siap untuk perjuangan hidup dan mati. Dia memang tidak buruk, seorang ahli, puji dewa harimau hitam. Dia melepas aksesori tambahan dari tubuhnya agar gerakannya tidak dibatasi. Dia bisa dikatakan telah ditempa dalam ratusan pertempuran. Orang yang mengirik biji-bijian, lihat, lihat. Sepuluh praktisi seni surgawi dari tujuh bintang rilem semuanya ada di sini. Tunggu, itu tidak benar, ada dua orang yang hilang. Mungkinkah mereka mati dalam pertempuran? Kinmu fokus pada penempaannya dan bergetar untuk berubah menjadi bentuk sejati Merkurius berdaulat. Dia menggambar uap air dingin untuk mendinginkan pedang. Dia kemudian mengambil pedang terbang dan menuangkan kivitalnya. Sambil menggosok-gosok tangannya, dia mengubah pedang mengilap itu menjadi pelet. Dia lalu menganggup puas. Sang Hua sangat bersemangat. Lihat, itu Su Yao. Tuannya adalah dewa sejati Yan Suo, tapi dia, sayangnya, meninggal dalam pertarungan terakhir dengan Furiluo. Namun, Su Yao memang sangat kuat. Dia memiliki cara master dan tekniknya. Dia sombong, sementara seni surgawinya sengit. Apa yang dia berjalan adalah rute tubuh jasmani menjadi seperti orang suci. Dewa Harimau Hitam memandang Su Yao dan melihat bahwa pemuda ini memiliki sikap tenang yang tidak akan gelisah bahkan jika surga jatuh. Bahkan ketika berhadapan dengan begitu banyak dewa dan iblis, dia tidak memiliki perubahan ekspresi. Dia jauh lebih mantap daripada orang yang mengirik biji-bijian yang memandang sekeliling dengan heran sepanjang waktu. Su Yao ini juga ahli, puji dewa Harimau Hitam. Su Yao berjalan mendekat. Dia adalah seorang pemuda yang sangat tulus, dan sikapnya sangat tenang. Beberapa orang di sampingnya juga sangat luar biasa. Setiap dari mereka, tidak peduli apakah itu laki-laki atau perempuan, mereka semua memiliki aura pembunuh yang tebal di sekitar mereka. Mereka semua seharusnya baru saja datang dari medan perang. Sang Hua sangat senang ke level tertinggi. Orang-orang ini yang bisa keluar dari pagoda penindasan dewa adalah semua ahli muda, dan masing-masing dari mereka adalah legenda. Itu Huang Yue di sana. Dia telah melalui banyak pertempuran besar dan dikenal karena dinas militernya yang luar biasa. Dia juga murid dari Dewa Sejati Pang Yu dan tercepat melewati pagoda penindasan dewa. Hanya saja peringkatnya sedikit rendah, di peringkat 3. Qin Mu menyingkirkan semua pedang terbang yang telah dia selesaikan sambil memasukkan semua yang lain ke Leafire untuk terus bekerja tanpa henti. Dewa Harimau Hitam memandang Huang Yue yang jelas-jelas seorang maniak bela diri. Bahkan di bawah situasi seperti itu, dia masih berkultivasi. Dia tidak lupa untuk mengeksekusi tekniknya bahkan ketika dia sedang berjalan, dan awan melayang di atas kepalanya. Tekniknya sangat aneh, dan dia sudah memupuk semangat primordialnya. Meskipun dia belum bisa memproyeksikannya, dia sudah bisa membuatnya bernapas vital ki masuk dan keluar. Awan di atas kepalanya adalah penglihatan yang terbentuk dari roh primordialnya yang mengondensasi ki vitalnya. Budidaya pria ini sangat padat. Mata Dewa Harimau Hitam menyala, dan dia memuji, seorang maniak bela diri yang lain, tetapi pikirannya sangat murni. Dia tidak memiliki pikiran lain selain tumbuh lebih kuat, sehingga kerangka pikirnya secara alami hebat. Orang yang gandum dan gadis kepang panjang, kalian berdua harus belajar darinya. Sang Hua tahu bahwa dia memberikan petunjuk dan buru-buru mengangguk. Dewa Harimau Hitam memandang Kin Mu yang mengeluarkan sekelompok pedang terbang untuk menusuk mereka ke dalam api. Dia memukul satu sama lain dengan palu untuk menghaluskan kotoran di dalamnya. Kulit Dewa Harimau Hitam berubah menjadi hitam. Yu He melihat ke atas dan tatapannya mendarat pada Kin Mu yang sibuk menempa pedangnya. Dia sedikit mengernyit dan bertanya pada Sang Hua, saudari junior Sang Hua, orang ini. Sang Hua memandangnya dengan kagum dan menjawab sambil tersenyum, ini adalah Kin Mu, dia dari dunia lain. Kinnya adalah Kin dari biji-bijian pengirik. Kakak senior, Anda telah menjadi terkenal di dunia dalam pertempuran di kotasi. Ekspresi Yu He jatuh. Namun, kotasi masih jatuh ke tangan musuh. Kemampuan iblis memang sedikit lebih kuat dari kita. Namun, para praktisi seni surgawi dari surga kaisar tertinggiku tidak lebih lemah daripada iblis yang hanya mengandalkan jumlah mereka. Su Yao berjalan mendekat dan memberi Sang Hua senyum lembut. Sister Sang Hua, Anda belum memasuki pagoda Supresi Dewa, kan? Saya melihat kemampuan Anda juga luar biasa dan telah meningkat banyak sejak terakhir kali kami bertemu. Anda pasti akan dapat lulus ujian pagoda Supresi Dewa. Dada Sang Hua dipenuhi kebanggaan. Su Yao memandang Kin Mu dan sedikit mengerutkan kening. Dia bertanya dengan suara rendah, ini Kin Mu yang mengirik biji-bijian. Yu He merasa tidak berdaya. Dia dari dunia lain dan emosinya agak aneh. Dia datang jauh-jauh ke sini untuk menempa. Sang Hua tersipu dan berkata dengan suara rendah, Kin Mu sangat kuat. Dia memiliki gerbang yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dimanapun berlalu, tidak ada yang akan hidup. Dia membunuh banyak ahli dari ras setan. Dia juga memiliki Mun Jade Ais yang membunuh Fu Yuksiao dalam satu tembakan. Prestasinya dalam aljabar sangat tinggi, tetapi keahlian medisnya bahkan lebih tinggi. Penempaannya juga lebih baik daripada aljabarnya. Murid Furiluo, Fu Yuksiao dibunuh olehnya. Semua orang tercengang dan mereka semua menatap Kin Mu hanya untuk melihatnya masih menempa. Yuhei berkata dengan ekspresi tenang, harta karun kakak senior Kin ini benar-benar luar biasa. Yang lainnya mengangguk, Fu Yuksiao terkenal di kalangan generasi muda sebagai pakar alam selestial. Agar Kin Mu bisa membunuh Fu Yuksiao, itu pasti karena kekuatan yang disebut Mun Jade Ais. Itu bukan sepenuhnya kredit dari harta karun, karena itu dicapai hanya karena orang yang mengirik pencapaian sangat tinggi dalam aljabar. Dia mengatakan dia mengandalkan aljabar untuk menghitung langkah Fu Yuksiao berikutnya untuk dapat menembak dia. Sambil mengatakan itu, Sang Hua menjadi semakin tidak percaya diri. Aljabar. Semua orang menggelengkan kepala mereka, dan Huang Yue berkata dengan acuh tak acuh, apa gunanya aljabar. Tidak hanya itu tidak akan meningkatkan kekuatan tempur seseorang, tetapi juga akan memakan waktu dari kultivasi. Dewa Harimau Hitam batuk dan berkata dengan sungguh-sungguh, Semua orang, pergi dan tenanglah pikiranmu terlebih dahulu. Akan ada pertempuran sengit nanti. Tuanku telah bertarung dengan Furiluo beberapa kali sekarang, tapi hasilnya sulit untuk ditentukan, jadi ide baru muncul. Generasi muda akan berjuang untuk menentukan kepemilikan Lee City. Kita harus menggunakan kemampuan semua orang jika kita ingin mengambil kembali Lee City. Su Yao memandang Kin Mu yang masih menempa dan berkata dengan kerutan, Bagaimana kita bisa menenangkan pikiran kita dengan saudara senior ini yang menempa di sini? Yang lainnya mengangguk. Dewa Harimau Hitam memandang mereka tanpa daya. Maafkan dia, kerangka pikirannya tidak seperti milikmu, jadi dia harus mengandalkan penempaan untuk menstabilkannya. Tiba-tiba, tatapan Huang Yue jatuh dengan intensitas di sisi lain, dan suaranya menjadi sedikit serak. Zhe Huali, murid paling bangga Furiluo. Aku pernah bertemu dengannya di medan perang, dan dalam kegelapan, aku hampir mati di tangannya. Untungnya, bala bantuan datang tepat waktu. Su Yao juga menatap ahli iblis muda itu. Pisau di punggungnya bergetar, mengeluarkan tangisan pisau. Pakar muda itu kemudian berkata dengan suara rendah, saya juga bertukar pukulan dengan dia dan kalah. Mungkin hanya suster senior Yu yang bisa mengalahkannya. Tatapan Yue mendarat di Zhe Huali dan dia menggelengkan kepalanya. Aku bertemu dengannya di medan perang barusan. Meskipun kita dihancurkan oleh formasi pertempuran setelah dua gerakan, itu sudah cukup bagiku untuk menentukan kemampuannya. Aku tidak 100% percaya diri mengalahkannya. Kalian semua harus berhati-hati saat melawannya. Dewa Harimau Hitam menatap ahli muda dari ras iblis dan sedikit terpana. Di depan adalah pemuda berbudaya dan halus. Berdasarkan penampilannya, orang tidak bisa melihat bahwa dia adalah iblis sama sekali. Itu tidak benar, dia bukan iblis, tapi manusia. Hati Dewa Harimau Hitam bergetar sedikit, dan dia langsung menyadari latar belakang Zhe Huali. Dia berkata dengan suara rendah, dia bukan hanya murid Furiluo, tetapi seseorang dari batas atas. Yu Hei, Su Yao, dan Huang Yue semua tercengang. Mereka ingin meminta detail, tetapi Dewa Harimau Hitam melompat ke langit. Dia berkata kepada Sein Woodcutter, Tuanku, ada yang salah dengan asal-muasal Zhe Huali itu. Dia bukan iblis, jadi dia seharusnya datang dari batas atas. Sein Woodcutter menganggup dan memandang ke sisi lain. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Furiluo, tampaknya kamu juga memiliki hubungan dengan apa yang disebut langit surgawi. Muridmu ini berasal dari batas atas. Aku bertanya-tanya Dewa Tinggi mana yang menjadi muridnya. Furiluo tertawa keras dan berkata dengan santai, Zhe Huali memiliki fondasi yang stabil dan teknik iblisnya tepat di belakang saya. Kemampuannya luar biasa, dan dia adalah murid yang saya pikir paling tinggi. Namun, tebakan Anda tidak salah, dan latar belakangnya hebat. Dia memiliki guru lain, dan kamu juga mengenalnya. Orang ini adalah Dewa Pisau yang menyebut dirinya Ushuang. Kamu pernah bertukar pukulan sebelumnya. Ekspresi Sein Woodcutter tenggelam, dan dia mengangguk. Divine Knife Luo Ushuang, General Top Spirit Elite Guard. Dia memang seorang teman lama. Tidak pernah aku mengira bahwa kamu benar-benar akan berhubungan dengan dia. Telingakinmu yang telah menempat tiba-tiba bergerak, dan dia meletakkan palu besi di tangannya. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya pada Sang Hua, penjaga apa? Apa Ushuang? Penjaga elit roh, Luo Ushuang. Yuhei berkata dengan acu tak acu, Tuanku Dewa Sejati Pang Yu telah menyebutkannya. Luo Ushuang adalah Dewa Pisau Lengan yang rusak pada zaman kuno, Dewa Sejati dengan keterampilan pisau yang sangat kuat. Dia hanya memiliki satu tangan, tetapi keterampilan pisaunya telah mencapai kesempurnaan. Kinmu tertegun. Dia tiba-tiba teringat malam 40 ribu tahun yang lalu dan Luo Ushuang dari penjaga elit roh yang dia temui. Malam itu, dia berdiri di atas dada untuk menutupi pelarian dan memotong salah satu lengan Luo Ushuang. Mungkinkah kedua Luo Ushuang semenjadi orang yang sama? Kinmu buru-buru menatap Zhehuali, dan Suyao tersenyum ketika dia bertanya, Kakak Kin, yang mengirik biji-bijian, mengapa kamu tidak menempa lagi? Kinmu tidak menjawab, dan Zhehuali di sisi yang berlawanan segera merasakan tatapannya. Dia mengangkat kepalanya, dan mata mereka bertemu. Tatapan Kinmu mendarat di punggung Zhehuali di mana dia melihat pisau panjang yang sangat jahat dan jahat. Ada mata di gagangnya. Mata itu tiba-tiba terbuka dan menatap Kinmu. Zhehuali melihat wajah Kinmu dan sedikit terkejut. Ekspresinya penuh dengan rasa tidak percaya, dan dia mengeluarkan gulungan dari dadanya. Dia memeriksanya dan melihat Kinmu sebelum tiba-tiba tersenyum senang. Tatapan Kinmu terpaku pada pisau iblis itu ketika dia berkata dengan sungguh-sungguh, Saudari Sang Hua, jika saya memberitahu Anda bahwa lengan Divine Knife Luo Wu Shuang telah terputus oleh saya, apakah Anda percaya padaku? Bab 534 Lengan pisau surgawi Luo Wu Shuang terputus olehmu. Semua orang di sekitarnya merasa sangat tidak masuk akal. Bahkan Suyao yang paling stabil pun tertawa terbahak-bahak. Saudara senior Kin yang mengirik biji-bijian, hanya fokuskan pikiran Anda pada penempaan. Kinmu memalingkan muka, tetapi ekspresinya menjadi aneh serius. Tiba-tiba, Yu He, Huang Yue, Su Yao, Sang Hua, dan yang lainnya pindah selangkah dari Kinmu, bingung. Untuk saat itu, mereka merasa bahwa pemuda yang menempa di samping mereka ini tiba-tiba menjadi pedang yang hampir terhunus. Sinar cahaya hampir meledak ke segala arah. Roh akutnya mengancam, tetapi itu tertinggal di sarung pedang tanpa ditarik. Pemuda telah pindah karena naluri alami, menghindari semangat juang yang menakutkan dan niat membunuh. Dentang, dentang. Suara logam yang dipukul terdengar saat Kinmu kembali ke meja peleburan, fokus pada memalu pedang terbangnya. Semua orang tidak bisa tidak meragukan bahwa jika Indra mereka yang menjadi liar sejenak. Sementara itu, di sisi lain, setan wanita di samping Zewali melirik dan berkata dengan heran, orang di lukisanmu terlihat seperti bocah nakal yang menempa di sisi lain. Zewali menggulung lukisan itu dan menyimpannya. Dia berkata dengan acu tak acu, tuanku telah lama mencari dia. Dia mengatakan bahwa alasan kemampuan pisaunya mencapai tingkat seperti itu semua berkat dia. Orang tua itu mengeksekusi keterampilan pedangnya untuk aku lihat sebelum aku berangkat ke, saya ingin saya menemukan orang itu dan mengeksekusi keterampilan pisaunya untuk menunjukkan padanya. Iblis perempuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil saat dia tertawa kecil. Tuanmu tampaknya sangat khawatir tentang dia. Perintahnya untukmu adalah membuat anak nakal penempa ini melihat betapa kuatnya keterampilan pisaunya. Aku bisa merasakan kebencian di hati Tuanmu, tetapi harus juga ada sedikit rasa hormat. Namun, bocah penempa itu hanya seorang pemuda, jadi bagaimana dia bisa menarik perhatian Tuanmu? Ini aku tidak tahu. Tatapan Zehuali mendarat di Kinmu. Hanya beberapa bulan yang lalu, Master bahkan menyeberang kerajaan untuk menghubungi saya, mengatakan bahwa orang yang ingin dia temukan telah muncul. Dia meminta saya melakukan perjalanan ke dunia itu untuk mencarinya. Namun, dengan pertempuran besar yang datang, saya tidak punya waktu untuk pergi ke dunia itu. Aku tidak pernah berharap untuk bertemu dengannya di sini. Dia menghela nafas gemetar dan menambahkan dengan suara rendah, agar Dewa Pisau melihatnya begitu tinggi, aku sangat ingin bertemu dengannya. Kinmu yang menempa tidak mengungkapkan emosi dan hanya terus menempa pedang terbangnya tanpa peduli. Namun, Zehuali masih bisa merasakan bahwa tatapannya membuat pemuda ini tidak nyaman. Ketika tatapannya mendarat di tubuh Kinmu, dia bisa dengan jelas melihat pemuda itu menyesuaikan postur tubuhnya. Zehuali tersenyum, tidak bisa memadamkan kegembiraannya. Mata pada pisau iblis juga menjadi bersemangat dan berputar beberapa putaran, bertambah besar dan menjadi berdarah. Tiba-tiba, suara Furiluo terdengar. Tuan Surgawi, karena semua orang sudah ada di sini, mari kita mulai. Haruskah kita menetapkan aturan? Aturan, di mana aturan dalam perjuangan hidup dan mati? Furiluo tertawa keras, dan di halaman, tombak hitam itu bergetar. Plaza itu pecah, dan ledakan datang dari tanah ketika jurang menyebar ke segala arah. Pijakan Kinmu dan yang lainnya langsung menjadi tidak stabil. Mereka buru-buru membangkitkan kivital mereka. Sein Woodcutter mengangkat alisnya, dan kapak besar itu juga bergetar untuk bertarung dengan tombak iblis. Tabrakan kedua senjata suci tiba-tiba merobek ruang di tengah alun-alun dan merentangkannya. Di antara ledakan yang mengguncang dunia, ekspresi Kinmu dan yang lainnya berubah secara drastis. Tanah di bawah kaki mereka tiba-tiba naik tinggi. Mereka bahkan tidak bisa berdiri dengan dua kaki jika ingin mempertahankannya, tetapi harus melompat hanya dengan satu kaki karena tanah yang membesar. Medan alun-alun di bawah kaki mereka telah berubah. Dalam sekejap, gunung-gunung telah terangkat, dan jarak di antara mereka masih bertambah cepat. Kekuatan kedua senjata suci bertabrakan dan benar-benar merentangkan alun-alun seolah-olah ada kekuatan tak terbatas yang menciptakan gunung dari ketiadaan sama sekali. Jurang saling silang dan gunung-gunung naik dan membentang kekejauhan. Kekuatan luar biasa semacam ini membuat para pemuda memandang dengan kagum. Kinmu melihat transformasi di depannya dengan takjub. Plaza datar itu seperti laut biru yang berubah menjadi ladang mulberry. Itu mengalami transformasi yang hanya bisa terjadi setelah ratusan ribu atau bahkan jutaan tahun hanya dalam waktu singkat. Ini adalah kekuatan besar para dewa dan iblis, kekuatan yang tidak bisa dicapai oleh manusia. Baru sekarang dia melihat seberapa besar kekuatan yang dikendalikan oleh dewa sejati. Itu adalah kekuatan yang Singan, dewa yang disatukan, tidak pernah bisa berharap memiliki. Agar Furiluo dapat memblokir Sein Woodcutter, kemampuannya memang luar biasa. Hati Kinmu bergetar ketika dia merasakan pedang terbangnya. Ada sebagian dari mereka yang dikalsinasi dalam api li dan api iblis, dan dia belum memanggil mereka kembali ke masa lalu. Dia segera memanggil mereka untuk dirinya sendiri, dan pedang terbang naik di kejauhan. Mereka berada lebih dari 20 mil darinya, tetapi dia segera melihat pemandangan yang aneh. Kecepatan pedang terbangnya sangat cepat, tetapi jarak di antara mereka secara bertahap meningkat. Ini jelas karena para dewa dan setan saat mereka menciptakan dunia. Kecepatan di mana ruang berkembang melebihi kecepatan gerakan pedang terbang. Ledakan. Tiba-tiba, ruang bergetar hebat dan gunung-gunung berhenti tumbuh. Ruang stabil. Pedang terbang datang berdesis, dan Kinmu mengangkat tangannya. Pedang terbang bertabrakan dan berubah menjadi pelet pedang yang berputar di udara. Dia menghela nafas lega dan melihat sekeliling. Dia tidak bisa lagi melihat Sang Hua dan yang lainnya. Ada banyak gunung di sekitarnya, tetapi tidak terlalu tinggi. Mereka seperti gunung di dunia luar, tetapi menyusut lebih dari 10 kali. Kinmu mengiris sepotong batu dan memeriksanya secara rincin. Dia kemudian menghancurkannya menjadi bubuk. Beberapa saat kemudian, batu berubah menjadi tanda runeh halus yang mengeluarkan cahaya terakhir mereka sebelum menyebar dengan angin dan menghilang sepenuhnya. Mereka memang tidak nyata. Kinmu menegakkan punggungnya dan melihat sekeliling. Gunung-gunung yang membentang ke atas dan ke bawah seharusnya terwujud oleh Furiluo dan St. Woodcutter menggunakan runeh. Kemampuan mereka tampaknya tidak mencapai tingkat di mana mereka dapat menciptakan materi nyata. Tiba-tiba, suara Furiluo meledak seolah-olah itu guntur dari luar angkasa. Dalam pertempuran hidup dan mati, tidak ada aturan. Meja pasir ini akan menjadi medan pertempuran mereka dan masing-masing pihak akan memiliki total 10 orang. Sisi yang keluar sebagai pemenang akan menjadi pemenang. Bagaimana saran ini? Hati Kinmu bergerak sedikit. Meja pasir. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah sumber suara dan melihat wajah Furiluo dan St. Woodcutter yang tak tertandingi di luar angkasa. Mereka tampak seperti planet di luar angkasa. Ini berarti bahwa meskipun alun-alun terlihat berkali-kali lebih besar, itu harus tetap sama dari luar. Kinmu takjub tanpa akhir. Hal semacam ini hanya di luar imajinasinya. Saat datang, dia sudah menghitung ukuran plaza. Itu memiliki istana di setiap sisi. Mereka kemungkinan besar terletak di yin kiri dan yang kanan. Kinmu telah berjalan sepanjang jalan utama, lalu naik tangga untuk memasuki alun-alun. Itu bahkan tidak memiliki lebar 100 meter dan memiliki panjang 150 meter. Kedua belah pihak memiliki tangga yang mengarah ke istana di samping. Jika seseorang melihat ke bawah dari langit, dua istana dan plaza akan menyajikan diagram divinatory dari Li Divinatory 3grams, sehingga Li Fire dilahirkan. Sekarang, ruang interior alun-alun telah diperluas beberapa kali, tetapi ke dunia luar, itu masih tampak 150 x 100 meter. Itu masih diagram divinatory dari Li Divinatory 3grams dengan dua aola istana besar. Untuk Sein Woodcutter, Furiluo, Pang Yu, dan para dewa dan setan lainnya, Kinmu terletak di atas meja pasir kecil. Semua gerakannya bisa terlihat jelas seperti tanda di telapak tangan. Kinmu menyipitkan matanya. Sekarang dia punya dua jalan yang harus dilalui. Salah satu jalan adalah untuk mundur kembali ke sisi aola istana besar dan terus menggunakan Li Fire untuk memperbaiki pedangnya. Jalan lainnya adalah menuju ke pusat dunia meja pasir. Tempat itu adalah tempat tombak Sein Woodcutter dan Furiluo. Daripada mencari-cari, lebih baik pergi ke suatu tempat di mana semua orang tahu orang lain juga akan pergi. Selama mereka pintar, mereka akan menyadari bahwa yang pertama kali mencapai tempat di mana kapak dan tombak bersilang akan berada di atas angin. Itu karena menjadi langkah lebih awal akan memungkinkan mereka untuk memasang perangkap dan formasi sambil menunggu yang lain melepaskan diri. Aku memurnikan 316 pedang, itu cukup bagiku. Kinmu bergerak, dengan cepat meningkatkan kecepatannya untuk bergegas menuju pusat dunia meja pasir. Surga kripal surga mencuri kaki surgawi dieksekusi sampai ekstrim, dan ia menjadi secepat cahaya yang mengalir. Ledakan. Kecepatannya melebihi suara, dan dinding udara di depannya meledak seperti awan putih. Uap menyapu wajahnya saat dia melewatinya. Pada saat itu, Kinmu mendengar ledakan keras dan melihat ke arah kebisingan. Sosok di kejauhan juga menembus kecepatan suara dan meninggalkan awan uap di antara pegunungan. Awan uap melingkar secara bertahap menyebar dengan cara yang sangat menarik. Ada total sembilan belas awan, dan mereka mengkhianati sembilan belas ahli dengan tubuh jasmani yang sangat kuat melampaui kecepatan suara pada saat yang sama. Jelaslah bahwa mereka semua menyadari bahwa jika mereka selangkah lebih awal dari yang lain dalam mencapai tempat di mana kapak dan tombak bersilangan, mereka akan mendapat keuntungan besar dan memegang kendali. Fena muncul di kepala Kinmu. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia adalah yang paling lambat di antara 20 orang di dunia meja pasir. Bahkan kecepatan Sang Hua sebenarnya sedikit lebih cepat daripada kecepatannya. Sembilan belas ahli adalah semua orang yang setara dengan dewa muda sejati. Teknik yang mereka kembangkan memungkinkan tubuh mereka mencapai ketinggian yang melampaui Kinmu. Sama seperti itu, kecepatan yang sangat dibanggakan Kinmu akhirnya hilang bagi para ahli di bidang yang sama. Tiba-tiba, Kinmu berhenti dan berbalik untuk pergi. Semua orang menuju ke tempat kapak dan tombak menyeberang sehingga tempat itu akan menjadi tempat paling berbahaya. Semua orang tidak bisa melepaskan satu sama lain dalam kecepatan, sehingga hasil lari akan ada tabrakan dari 20 praktisi seni surgawi. Pada akhirnya, itu akan menjadi perkelahian besar dan berantakan. Dalam situasi kacau seperti ini, mudah untuk kecelakaan terjadi. Bahkan jika dia memiliki kemampuan yang lebih baik, dia bisa dikepum dan dibunuh. Karena seperti itu, dia mungkin tidak pergi ke sana. Saat berikutnya, 19 sosok yang bergegas menuju tempat kapak dan tombak bersilang tiba-tiba menjadi tidak terlihat dan menghilang. Dia tidak bisa melihat kemana mereka pergi. Kinmu sedikit terpana, dan ekspresinya menjadi muram. Orang-orang yang telah bertahan begitu lama di Supreme Emperor Heaven memang tidak bodoh dan semuanya memikirkan hal yang sama. Menarik, saya akhirnya bertemu dengan pasangan saya. Kalau begitu, aku tidak akan mencari kalian, tetapi akan menunggu kamu untuk menemukan aku. Tubuhnya tiba-tiba menerobos udara dan berlari langsung ke perbatasan dunia meja pasir. Di sana ada dinding api yang tingginya puluhan mil dan olah istana yang terbakar membentuk dinding antara leaf fire dan api iblis. Setelah beberapa saat, suara besi yang dipukul datang dari dunia meja pasir. Itu bisa didengar 10 mil jauhnya. Dalam waktu singkat, Kinmu melihat orang pertama datang. Itu adalah gadis yang memikat dengan postur anggun. 10 praktisi seni surgawi dari Kaisar Agung Surga semuanya kuat, tetapi kau adalah mata rantai yang lemah. Gadis memikat memandang punggung Kinmu dan terkikik. Aku tidak memiliki kepercayaan diri untuk berurusan dengan orang lain, jadi aku hanya bisa datang untuk mengambil kredit pertama. Kakak, Kinmu menoleh untuk memberinya senyum cerah. Kamu mungkin telah mematikan jari kakimu di atas batu yang keras. Bab 535 Pinggang wanita yang memikat itu lembut seolah-olah itu adalah cabang willow di angin. Dia bergoyang ke kiri dan ke kanan saat dia berjalan ke arah Kinmu dan terkekeh. Betapa sulitnya kamu. Aku baru saja melihatnya bahwa kecepatanmu adalah yang paling lambat. Meskipun tidak jauh lebih lambat, itu menunjukkan bahwa pencapaian tubuh jasmani Anda sedikit lebih rendah. Tetapi bahkan sedikit perbedaan adalah dunia perbedaan kemampuan. Kakinya berhenti tepat di depan pedang terbang yang tersembunyi dalam lingkaran di sekitarnya. Pedang terbang yang diletakkan Kinmu di bawah tanah adalah bentuk pertama dari SWAT picture, SWAT Reading Mountains and Rivers. Gadis itu hanya perlu melangkah maju dan SWAT Reading Mountains and Rivers akan diaktifkan, mencabik-cabiknya. Dia akan menjadi air terjun berdarah dalam gambar gunung dan sungai. Namun, agar kakinya berhenti tepat sebelum jebakan, dia seharusnya memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah. Sudut mata Kinmu berkedut dan dia memuji. Seberapa pintar adik yang baik, siapa namamu? Namaku Tapo Siang Yun, dan aku adalah murid setan sejati Kian Tapo. Namun wanita itu bingung dengan tindakannya. Ketika orang-orang dari surga kaisar tertinggi bertemu dengan setan, mereka selalu meneriaki kami dengan marah dan tidak pernah tersenyum. Bagaimana Anda bisa menjadi salah satu dari mereka, memanggil saya saudara perempuan yang baik pada saat Anda bertemu dengan saya. Jika semua orang di kaisar langit surga itu sepertimu, aku tidak perlu membunuh begitu banyak praktisi seni surgawi. Aku sebenarnya penasaran, apa latar belakangmu? Kinmu membuka mulutnya untuk menjawab, tapi Tapo Siang Yun menginjak kakinya saat itu. Tanah bergetar, dan pedang terbang langsung pecah ke permukaan. Wajah Kinmu berubah sedikit, dan dia mengangkat tangannya untuk meraih mereka. Semua pedang terbang berkumpul di telapak tangannya dan berubah menjadi pelet pedang yang hendak mendarat di tangannya. Sementara dia mengambil pedangnya, Tapo Siang Yun bergegas maju dengan kecepatan yang tidak lebih lambat dari pedang terbangnya. Sebelum pelet pedang Kinmu bahkan dibentuk, kaki laba-laba muncul di belakang punggung wanita itu dan menusuk ke depan, menyebarkan pelet pedang terpisah. Wanita itu sangat pintar, dan kakinya laba-laba menyerang seperti badai, mematahkan pelet pedang untuk tidak memberikan kesempatan bagi Kinmu. Kamu benar-benar yang terlemah, dan aku akan mengklaim darah pertama. Tapo Siang Yun tertawa terbahak-bahak ketika dua paku tulang yang tak tertandingi muncul di tangannya. Dia menikam mereka ke dada Kinmu. Eh! Ketika dia melakukannya, dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia melihat senyum Kinmu menjadi kaku dan jatuh ke kolam tinta. Tapi dia bukan satu-satunya yang berubah. Bahkan api lidan api iblis di belakangnya juga berubah menjadi tinta. Tapo Siang Yun buru-buru menoleh ke belakang dan melihat dirinya dalam bingkai. Di luar itu, Kinmu lain berjalan dengan tenang ke arahnya. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah memasuki lukisan ketika dia menerkamnya. Ini lukisan. Bagaimana mungkin gambar bergerak dan berbicara? Bagaimana aku tidak melihat cacat? Tapo Siang Yun tercengang. Dia melompat, ingin melompat keluar dari lukisan itu, tetapi dia tetap terjebak di dalam. Semuanya kosong selain tinta di tanah yang belum kering. Wanita itu mendesis, dan delapan cakar di belakang punggungnya menusuk dengan kejam ke arah luar. Ci, ci, ci. Caki laba-laba menembus lukisan itu, dan Tapo Siang Yun sangat senang. Dia ingin merobek lukisan itu dan melompat keluar. Namun pada saat ini, Kinmu meniup seteguk udara, dan lukisan itu terbang pergi, mendarat di dinding api yang berada di arah itu. Dalam api li yang tebal dan api iblis, jeritan sengsara bisa terdengar saat lukisan itu terbakar menjadi abu. Mereka membentuk wujud seorang wanita laba-laba yang masih berjuang. Pada waktunya, dia pingsan dalam nyala api dan tidak ada lagi gerakan. Saudari Siang Yun, saya akan sangat suka memiliki pertarungan yang adil dengan Anda, tetapi ada terlalu banyak ahli dan saya harus menyelamatkan stamina saya untuk lawan yang lebih kuat, kata Kinmu meminta maaf. Kamu memang sangat kuat, tetapi kamu masih bukan lawanku. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki Kinmu bangkit dan melemparkannya tinggi-tinggi. Jejak raksasa muncul di tanah yang bergerak, dan saat Kinmu ditendang, paku-paku batu yang tak tertandingi ditembakkan dari tanah ke arahnya. Saat dia berada di udara, pelet pedangnya datang melayang dan pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya berputar untuk menghancurkan semua paku batu. Ketika dia hendak menemukan posisi musuh, tanah meledak sekali lagi, dan sebuah tangan besar terbentuk dari magma meraihnya. Kinmu menekan. Dengan ledakan keras, gunung berapi besar bangkit dan meletus. Kekuatan pukulan itu langsung meningkat secara drastis. Pukulan dan tangan besar itu bertabrakan, dan batu-batu magma langsung hancur. Mereka terbang ke arah acak dan jatuh terus-menerus untuk berkumpul bersama sekali lagi untuk membentuk telapak tangan. Itu tertutup menjadi yang pertama ketika api iblis membakar tempat-tempat di antara bebatuan. Raksasa magma dari Heavenly Devil Horde. Ketika Kinmu naik, lengannya hampir patah. Dia melihat ke bawah hanya untuk melihat tanah bergetar hebat. Horde iblis surgawi bertransformasi menjadi bentuk magma untuk keluar dari bumi. Ketika orang ini mendarat di tanah, dia meraung keras, dan tubuh Kinmu yang ada di udara dikejutkan oleh gelombang suara yang telah terwujud. Mereka mendorongnya ke tembok api. Wekli. Raksasa magma itu mencibir, berpikir untuk pergi, tetapi kecurigaan berkembang di hatinya, dan dia menoleh ke belakang. Di depan, Kinmu mengambang di dinding api. Namun, dia sekarang menjadi mutan berkepala banteng dengan ekor tebal. Adik yang baik ini, bisakah kamu selesai mengatakan kata itu sebelum kamu pergi? Kinmu berjalan keluar dari dinding api. Api iblis dan Apili mengalir keluar dari dinding bersamanya dan berubah menjadi dua naga api tempat dia melangkah. Ekspresi Kinmu dingin. Bukan lemah, tapi lemah. Fire element star Mars Soverein. Raksasa magma menatapnya dengan keraguan. Mars Soverein dapat mengendalikan api, tetapi hanya dewa api. Bagaimana Anda mengendalikan api iblis? Apakah manusia benar-benar memiliki teknik yang rumit? Itu tidak benar. Anda menggunakan teknik jalur iblis. Anda juga seorang setan. Dia semakin bingung dengan setiap wahyu. Kinmu telah berubah menjadi mutan dengan kepala banteng dan tubuh manusia. Bentuk Mars Soverein jelas memiliki tubuh dewa, tetapi api iblis mengalir keluar darinya saat ia mengendalikan api iblis. Selain itu, ada bunga tanda api di Kinmu yang tampak seperti api terbakar, dan salah satu dari dua naga api di bawah kakinya adalah naga iblis. Hanya iblis yang bisa mengendalikan seni surgawi yang begitu rumit. Di luar langit, St. Woodcutter dan Dewa Harimau Hitam melihat pemandangan ini, dan mata yang terakhir dipenuhi dengan kecurigaan. Dia bertanya dengan suara rendah, Tuhanku, apakah Anda merasakannya? St. Woodcutter menganggup dengan lembut. Aku bisa merasakannya. Penampilan lahir dari hati sementara iblis lahir dari hati. Penampilan iblis lahir dari wajahnya. Dewa Harimau Hitam bingung. Tapi aku jelas merasakan ada sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya, dia tampaknya sebagian iblis, bukan manusia murni. Tuhanku, kau berbohong lagi, kan? St. Woodcutter sedikit mengernyit dan berteriak kepadanya, kapan aku pernah berbohong? Dewa Harimau Hitam membuka mulutnya untuk berbicara, lalu menutupnya ketika dia melihat Dewa-Dewa Surga Kaisar tertinggi di belakangnya. Aku perlu menyelamatkan muka bagi pembohong tua ini. Tatapan St. Woodcutter berkedip, berulang kali kembali ke tubuh kinmu. Pikirannya tidak diketahui. Dia menarik kembali tatapannya dan berbalik ke Furiluo di sisi lain. Dewa iblis juga menonton kinmu, sepertinya cukup tertarik. Setengah iblis, kekuatan sihirnya sebenarnya sangat kuat, cocok untuk murid Sumo Si Kuan Song. Dia menggunakan kekuatan sihirnya untuk melengkapi apa yang kurang dalam kekuatan dan tubuh jasmani. Furiluo tersenyum dan berkata, Tuan Surgawi, Tuanmu penerus adalah pemuda yang menarik. Setengah iblis. St. Woodcutter tercengang, tetapi dia berkata dengan acuh-ta'acuh, setan apa. Dia adalah manusia yang hanya mengolah teknik jalur iblis. Siapa yang mengenal mereka lebih baik daripada saya? Furiluo tertawa lembut dan tidak berbicara lagi. Raksasa magma mengambil napas panjang dan tubuhnya melebar sedikit demi sedikit saat ia bergegas menuju kinmu. Kamu masih hanya lemah. Tubuh jasmani kamu belum mencapai tingkat dewa muda yang sejati. Bahkan jika kamu telah mengolah bentuk-bentuk penguasa bintang, kamu masih akan runtuh dalam satu pukulan. Kivital kinmu dekat dengan kekerasan saat kedua naga di bawah kakinya berlari ke depan. Bintang-bintang berkumpul di belakangnya sambil bersinar terang. Mereka membentuk galaksi di setiap bintang yang terhubung dengan yang lain dengan jejak cahaya perak. Jika tatapan seseorang cukup jelas, mereka akan melihat bahwa ada dewa yang berdiri tegak di atas setiap bintang. Cahaya bintang yang menghubungkan mereka adalah sinar yang dihasilkan oleh mereka. Mereka menenun dan membentuk medan gaya yang aneh. Itu adalah seni surgawi yang telah diciptakan Litian Singh setelah memahami teknik persatuan Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Besar, Bintang Besar Kekuatan Langit Agung Surgawi yang menyeluruh. Dalam hal seni surgawi, Kinmu belum pernah melihat yang lebih rumit di antara mereka yang belum menjadi dewa. Raksasa magma mencibir, dan tinjunya yang besar datang ke arah Kinmu. Dengan ledakan keras, batu gunung hancur dan Kinmu jatuh. Membalikkan tubuhnya, dia bergegas sekali lagi. Raksasa magma itu meraung dengan marah, dan api iblis di tubuhnya terbakar bahkan dengan sangat ganas. Dia tiba-tiba mengambil langkah untuk bergegas ke Kinmu, dan mereka bertabrakan sekali lagi. Naga kembar di bawah kaki Kinmu tergencet oleh kekuatan memukul mundur, dan dia jatuh kembali. Batu-batu terbang ke segala arah dari tubuh raksasa magma, tetapi saat berikutnya, jejak api iblis menarik mereka kembali. Api iblis yang mengalir melalui anggota tubuhnya seperti darahnya, tetapi juga seperti tendonnya. Sangat aneh. Namun, pada saat ini, sebuah pelet pedang terbang dan bergabung ke dalam tubuh magma dengan bebatuan. Swosh! Delapan ribu pedang meledak, mengiris bebatuan dan api iblis. Dalam sepersekian detik, mereka mengalir melalui seluruh tubuh raksasa magma seperti air sungai dan memutuskan semua persendiannya. Raksasa magma tertegun sejenak sebelum jatuh ke tanah. Kinmu juga menabrak dirinya sendiri, tapi dia membalik dirinya segera. Darah mengucur dari sudut bibirnya, tetapi dia masih bergegas dengan panik dan menari di langit dengan delapan ribu pedang. Saat dia berlari, dia juga mengetuk dengan marah dengan jari pedangnya. Di tanah, batu yang tak terhitung jumlahnya dan api iblis berjatuhan untuk membentuk dua kaki batu yang tebal. Mereka bercampur dengan iblis api untuk mengalir dan menumpuk terus-menerus. Pinggang terbentuk dengan cepat, dan tubuh raksasa magma akan segera dibangun kembali. Kekuatan hidupnya sangat aneh. Dia adalah salah satu dari sedikit ras yang bisa merekonstruksi tubuh mereka. Pedang yang menginjak pegunungan dan sungai. Delapan ribu pedang secara instan membentuk gunung dan sungai cahaya. Saat raksasa magma merekonstruksi dirinya ke leher, dia ditelan oleh pegunungan dan sungai dan berakhir sebagai batu yang hancur tak terhitung jumlahnya. Kinmu berlari kencang. Dengan tangan kirinya sebagai yin dan tangan kanannya sebagai yang, dia menyilangkan mereka saat dia menekan gambar pedang yang dibentuk oleh SWAT kumpang tindih meledak dan Kidari yin murni dan yang murni bergabung dengan gambar pedang. Petir yin dan petir yang meledak mengirimkan bebatuan yang hancur ke segala arah. Akhirnya, kuncup api iblis terakhir dipadamkan. Kinmu memegang lututnya dengan kedua tangan dan meludahkan setegup dahak berdarah. Dia memiringkan kepalanya dan melihat ahli iblis lain berjalan keluar dari gunung ke samping. Dia kemudian mengerutu dengan marah yang lain. Aku sudah bertarung dalam dua pertandingan, jadi tidak bisakah kau menemukan orang lain untuk bertarung. Pakar iblis itu berjalan dengan sedikit senyum. Siapa yang menyuruhmu untuk menempa besimu tanpa alasan? Wajah kinmu hitam seperti besi. Bab 536. Kamu berlari paling lambat dan bahkan di langit sebelum mendarat di sini. Karena kamu mengungkapkan lokasimu seperti itu, tentu saja, itu menarik perhatian para pemburu. Pakar iblis itu dengan waspada memandangi batu-batu yang hancur di tanah, tetapi ekspresinya cukup santai. Selain itu, kamu terlihat paling mudah untuk menggertak di antara kelompok, jadi bagaimana mungkin aku tidak datang. Namun, kemampuanmu agak di luar dugaanku. Dia melihat batu-batu yang hancur di tanah dan pupilnya sedikit berkontraksi. Dia perlahan melepaskan auranya sedikit demi sedikit. Kamu terlihat mudah digertak, tetapi kemampuanmu sangat kuat. Meskipun kamu tidak memiliki bakat dewa sejati, kemampuanmu sudah ada di sana. Kamu tidak lebih lemah dari Suyao, Huang Yue, dan yang lainnya. Saya benar-benar si Anda pertahankan setelah pertempuran antara Anda dan si Kuansong. Apakah buah persik ini mudah bagi saya untuk dicabut? Di tanah, pedang terbang melayang dengan lembut dan kinmu meluruskan punggungnya sambil mengambil napas dalam-dalam. Tiba-tiba, napasnya kembali normal dan dia tersenyum. Sejak aku menjadi master kultus iblis surgawi, tidak ada yang mengatakan bahwa aku terlihat mudah digertak. Jika kamu ingin memetik buah persik ini, mengapa kamu tidak mencobanya sendiri? Dia terengah-engah beberapa saat yang lalu, tidak ada yang salah dengannya. Pakar iblis tersenyum sedikit. Kemampuan si Kuansong sangat kuat, sampai-sampai aku perlu agak waspada terhadapnya. Setelah pertarungan hidup dan mati dengannya, luka-lukamu tidak bisa ringan. Kamu menahan nafas, tetapi kamu tidak bisa menyembunyikan luka Anda. Namun, jangan khawatir, jika kemampuan Anda cukup kuat untuk mengancam saya, saya akan berbalik dan pergi untuk menemukan orang lain. Dia mengamati sekeliling dan berkata dengan santai, lagi pula, masih ada sejumlah musuh yang tidak diketahui yang tersembunyi di hutan ini jadi aku harus mempertahankan kekuatanku untuk berurusan dengan mereka, kan? Suaranya berdering jahat seolah-olah dia adalah saudara tetangga yang baik hati yang sangat peduli dengan yang lain. Namun, pikiran Kinmu masih jernih. Dia adalah Master Kultus Setan Surgawi. Meskipun dia sering menyebut dirinya Surgawi Saint Chult Master, ada banyak ahli hebat yang mahir dalam jalur iblis di Heavenly Devil Chult. Kitab Suci Iblis Surgawi pendidikan yang luar biasa sangat aneh dan berubah bersama dengan hati. Jika ada sifat iblis dalam hati seseorang, Kitab Suci Iblis Surgawi pendidikan besar akan memegang teknik iblis, dan jika sifat dewa ada di dalam hati seseorang, mereka akan menjadi orang benar. Sebagai Master Kultus Setan Surgawi, Kinmu tidak pada tingkat di mana dia bisa digertak oleh suara iblis. Dia tidak percaya bahkan satu katapun yang dikatakan ahli iblis itu. Kata-kata itu untuk Kinmu lengah. Semua omong kosong tentang berbalik untuk pergi dan menyembunyikan sejumlah musuh yang tidak diketahui, jika dia percaya, dia akan mati. Kinmu berdiri diam, tidak bergerak. 8 ribu pedang berserakan secara acak di udara dan melayang di sekitarnya. Mereka sedang menunggu di barisan pertempuran Swat Reading Mountains and Rivers untuk melepaskan kekuatannya. Pakar iblis tiba-tiba bergerak, bergegas ke arah Kinmu. Energi yang meledak dari tubuh jasmani iblis sejati muda ini menakutkan. Ketika pedang menginjak pegunungan Kin dan sungai dirilis, dia siap untuk bergegas melalui mereka. Kinmu berteriak, dan Swat Reading Mountains and Rivers masih berhasil menjebak tubuhnya. Pakar iblis itu kemudian mengeluarkan sebuah bendera besar dan menyapu ke arah cahaya pedang, sepotong besar hilang dari gambar gunung dan sungai. Pakar formasi Kinmu tercengang. Bendera besar itu ditikam ke tanah di mana itu menyebar terbuka dan mengungkapkan tanda setan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka berputar-putar dan sebuah mata terbentuk. Pakar iblis itu jatuh dan melompat ke dalamnya, menghilang tanpa jejak. Swat Reading Mountains and Rivers meledak, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa terhadap bendera iblis itu. Jelas bahwa bendera iblis adalah harta yang tidak biasa. Kinmu hendak memobilisasi cara free swat untuk memotongnya ketika ahli iblis muncul di belakangnya. Kinmu mengayunkan pedangnya di sana, tetapi bendera besar lainnya muncul. Pakar iblis melompat ke dalamnya untuk menghilang lagi, menyebabkan serangannya meleset. Hanya bendera besar yang tersisa di tanah. Segera, ada delapan bendera di sekitar Kinmu. Mereka menyebar, dan ujung setiap bendera terhubung ke yang lain, membentuk formasi segi delapan yang mengambil area bidang olahraga. Di tengah setiap bendera, ada mata iblis yang terbuka. Kinmu mengerutkan kening ketika jejak setan Ki ditembakkan dari mata iblis, membombardirnya. Ki vital di sekeliling tubuhnya naik dan berubah menjadi lonceng besar yang belum ada di sana. Di sekitar dinding Bel, tanda petir yang tak terhitung jumlahnya melingkar. Dia menggunakan Five Thunder Heaven Rising Bel Emperor Five Leluhur Manusia Kaisar. Dentang, dentang, dentang. Ledakan keras terdengar saat Kinmu menyerang keluar dari bagian dalam Bel, berkelahi dengan jejak setan Ki. Five Thunder Heaven Rising Bel terkadang besar dan kadang kecil, kadang kuat dan kadang lemah. Sementara itu, bendera iblis berputar-putar terus-menerus, dan setan Ki dari mata iblis kadang-kadang tebal dan kadang-kadang tipis, kadang-kadang kuat dan kadang-kadang lemah. Ini menyebabkan Bel berdering terus-menerus dan mengaduki dan darah Kinmu. Dia pindah, dan Five Thunder Heaven Rising Bel juga bergerak bersamanya. Namun, bendera setan di luar juga bergerak bersamanya. Five Thunder Heaven Rising Bel adalah seni pamungkas leluhur manusia Kaisar kelima yang memadukan seni tubuh jasmani dengan seni dewa petir. Lima kilat adalah lima awan besar, dan dia menggunakan tubuh jasmani yang kuat untuk mengeksekusi mereka untuk membentuk tanda Bel. Setiap pukulan dan setiap tendangan akan menyebabkan lima baut kilat menyebar, dan Bel akan berkontraksi sebelum mengembang. Kekuatan lima awan petir bisa meningkat banyak, jadi itu yang paling cocok untuk menghancurkan teknik iblis. Namun sekarang, Kinmu tidak bisa memecahkannya. Dia tiba-tiba berubah menjadi bentuk Saturnus berdaulat. Gerbang surga pengaruh muncul di belakangnya dan dia berputar, menyapu melewati delapan bendera besar. Namun segera, itu hancur oleh balok setan Ki. Gerbang surga pengaruh belum berhasil memaksa keluar bentuk sebenarnya dari ahli iblis. Mata terbangun. Lapisan tanda formasi berputar di mata Kinmu, dan dia melihat sekelilingnya. Namun tidak peduli ke arah mana dia berbalik, dia tidak dapat menemukan ahli iblis. Dia hanya bisa melihat sosok bergerak cepat melalui bendera seolah-olah mereka adalah hantu. Di dalam formasi, bel besar yang dipukul oleh iblis Ki tidak sepenuhnya membubarkannya. Sebaliknya, mereka bergerak dalam garis-garis halus yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Garis-garis itu diletakkan di ruang dan mengirisnya menjadi banyak bongkahan. Setiap ruang kubik memiliki rune dari jalur iblis yang terus terbentuk di dalam. Iblis adalah ahli formasi. Serangan sebelumnya adalah pengalihan sementara tujuannya yang sebenarnya adalah untuk menjebakinmu dalam formasi pembunuhannya dan memurnikannya. Dengan cara ini, dia bisa mempertahankan kekuatannya untuk berurusan dengan orang lain. Dia berencana untuk menggunakan jumlah energi sekecil mungkin untuk menyingkirkan kinmu. Kekuatan sihir pemuda manusia jauh melampaui kekuatan rekan-rekannya, dan seni surgawinya sombong dan sengit. Ada banyak orang yang bisa memaksanya untuk berjaga-jaga, tetapi hanya beberapa praktisi kuat seperti kaisar manusia dan kepala desa leluhur pertama yang dapat menekannya di dunia yang sama. Namun, ahli iblis yang dia hadapi juga salah satu dari mereka. Leluhur dan kepala desa pertama adalah para ahli yang telah memasuki jalan setapak, jadi tidak mengherankan jika mereka dapat melakukannya. Namun, ahli iblis berasal dari generasi muda. Dari titik ini, bisa dilihat seberapa dalam pencapaian formasinya. Keterampilan Formasi Kinmu tiba-tiba membubarkan Five Thunder Heaven Rising Bell dan mengulurkan tangannya untuk meraih pelet pedangnya dengan cengkeraman erat. Pedang terbang halus mengalir keluar seperti air dan berubah menjadi tombak besar. Jika ada orang yang melihatnya secara detail, mereka akan melihat bahwa itu dibangun dari pedang terbang halus yang tak terhitung jumlahnya yang bergerak tanpa henti. Setiap pedang mengeksekusi bentuk pedang spiral dan ujung tombaknya adalah pedang tanpa beban yang sangat tajam. Pada saat yang sama, tanda muncul di sekitar tubuh Kinmu. Mereka bukan tanda seni surgawi yang kuat, tetapi simbol aljabar dan matematika, diagram Teji, diagram Uji, rune matahari dan bulan, rune lima elemen, susunan enam arah, susunan delapan trigram, enam puluh empat heksagram. Mereka berubah terus-menerus, membangun semacam sistem yang menghitung ruang isometrik. Rune berubah tidak teratur, menghitung struktur formasi yang dibentuk oleh delapan bendera iblis. Rune yang tak terhitung jumlahnya memantul, dan kecepatan kalkulasi menyilaukan untuk dilihat. Kin M memfokuskan visinya, dan tubuhnya bergerak dengan tombak. Itu terbang seperti naga yang diselimuti cahaya perak. Setiap baloki iblis yang terkena itu hancur. Tiba-tiba, delapan bendera bergoyang dan diambil kembali. Pembentukan ahli iblis rusak, dan bentuk aslinya terungkap. Dia menyapu bendera dan segera pergi. Dia tertawa dan berkata, jarang bertemu seorang ahli yang terampil dalam perhitungan. Kemampuan Anda sangat kuat, selamat tinggal. Bendera menutupi dirinya, dan dia langsung menghilang. Kin Mu menusuk tombak besar di tanah, rohnya tak tertandingi. Dia tidak santai sama sekali. Namun setelah beberapa saat, auranya tiba-tiba melemah dan dia batuk darah. Dia terengah-engah dan duduk di pantatnya. Pada saat itu, ahli iblis muncul di belakangnya seperti hantu dan menusuk bendera besarnya yang seperti tombak di Kin Mu. Dia tertawa lagi, kamu benar-benar tidak punya kekuatan lagi jadi aku kembali lagi. Senyum aneh muncul di wajah Kin Mu. Dia duduk dengan punggung menghadap pemuda iblis ketika tombak besar di tangannya terpisah menjadi dua pisau besar. Memegang salah satu dari mereka dengan benar dan yang lainnya secara terbalik, dia menyembunyikan satu di belakang punggungnya untuk memblokir bendera besar yang langsung menuju jantungnya. Pisau lainnya disembunyikan di depan dadanya. Kin Mu berbalik dan menebas dengan pisau besar yang dia pegang di depan di bendera besar. Pakar iblis itu tercengang, dan bendera di tangannya bergoyang sampai kedua tangannya mati rasa. Apakah kamu tahu teknik membunuh yang pasti dari sekolah teknik pertempuran? Keduanya bersandar ke depan, dan Kin Mu berbicara ke telinga lawannya. Kakinya jatuh dari tanah, tetapi dia masih duduk, seolah-olah gerakan iblis itu telah membalikkannya seperti seorang pemintal. Ini adalah trik yang sering dimainkan jagal pada Kin Mu ketika dia tidak memiliki kaki. Itu digunakan untuk menguji gerakannya, mengangkat pisau dari terlarang. Itu adalah langkah paling berbahaya di antara keterampilan pisau bacer. Pakar iblis bergerak tidak teratur dan tubuhnya bergeser seperti hantu, tapi dia tidak pernah bisa menyingkirkan Kin Mu. Kecepatannya memang lebih cepat, tapi Kin Mu menempel di punggungnya seolah-olah tubuh mereka direkatkan. Sosok ahli iblis berubah terus-menerus, dan gerakan tubuhnya benar-benar aneh dan tidak dapat diprediksi. Pada waktunya, ia berhasil menyingkirkan Kin Mu dan merasa senang. Dia akhirnya bisa berhadapan muka dengannya. Pada saat ini, suara Kin Mu datang dari samping telinganya. Siapa namamu? Nama saya adalah pisau bersinar, dan Kin Mu mengangkat pedangnya dengan pegangan terbalik. Pakar iblis bahkan tidak bisa menyelesaikan jawabannya sebelum kekuatan gerakan ini meledak. Maaf, aku tidak membiarkan kamu selesai berbicara. Kin Mu menyimpan pisaunya, mereka mengalir turun dari tangannya seperti pasir isap, berubah menjadi pelet pedang. Perut ahli iblis itu diiris terbuka, dan tubuh mayatnya runtuh di tanah. Kin Mu menghela nafas gemetar dan menggelengkan kepalanya. Pakar lain dan aku akan mati. Dia memiringkan kepalanya untuk mendengarkan, tetapi tidak ada suara di pegunungan di sekitarnya. Setelah beberapa saat, dia berulang kali dengan lemah, pakar lain dan aku akan mati. Gunung-gunung agung di sekitarnya masih belum bergerak. Work! Kin Mu membuka mulutnya dan meludahkan darah sebelum jatuh ke tanah. Dia berkedut dua kali dan menendang dengan kakinya sebelum mengambil nafas terakhirnya. Gunung-gunung di sekitarnya masih sunyi, tanpa gerakan sama sekali. Wajah Kin Mu berubah hijau dan tubuhnya menjadi kaku. Darah dan dagingnya mengeras, tetapi masih belum ada gerakan di sekitarnya. Setelah beberapa saat, Kin Mu bangkit dan kembali ke dinding api untuk menempa pedang terbangnya tanpa perubahan ekspresi. Iblis perempuan di puncak gunung mengangkat kepalanya dan menyaksikan pemuda dari atas. Dia kemudian tiba-tiba berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Bocah tempa bahkan lebih jahat dari saya. Saya tidak bisa memprovokasi dia. Pada saat itu, Huang Yue berhenti dan mengangkat kepalanya untuk melihat puncak gunung. Ada seseorang yang membawa pisau panjang berdiri tegak di sana. Zhe Huali. Bab 537. Uap awan di atas kepala Huang Yue menguap, penglihatan terbentuk dari roh primordialnya yang menghembuskan Ki yang vital ke dalam dan keluar. Pada saat ini, tatapannya mendarat pada orang di gunung dan awan uap tumbuh. Itu memperoleh area setengah bidang. Ki vital di awan uap mengembun menjadi tetesan air hujan yang samar-samar terlihat jatuh ke tanah. Ketika mereka mendarat di kepala pemuda itu, mereka menguap dan kembali ke awan uap lagi. Ini berulang-berulang-ulang. Gunung telah dinaikkan oleh Sein Woodcutter dan Runeki Vital Furiluo dan tidak dibuat oleh ciptaan sejati, jadi itu tidak terlalu tinggi. Huang Yue menaikannya, datang ke puncak gunung dalam beberapa langkah sebelum berhenti ketika dia masih lebih dari 100 meter jauhnya dari Zhe Huali. Ketika aku bertemu denganmu di medan perang, aku hampir mati di tanganmu. Aura Huang Yue naik secara dramatis dan semangat juangnya meluap. Bahkan jika dia dikalahkan sebelumnya, dia tidak sedikit pun takut. Sebaliknya, semangat juangnya yang tak terbatas dinyalakan. Dia adalah maniak pertempuran dan tidak takut. Aku selalu mencarimu untuk membalas dendam atas kehilanganku. Huang Yue bersemangat. Semoga kakak senior memberiku kesempatan ini. Zhe Huali berbalik dan pandangannya tertuju padanya. Namun, mata iblis pada gagang pisau iblis di belakang punggungnya tidak terbuka. Kaki kanannya tiba-tiba bergeser dan ujung kakinya menunjuk secara diagonal. Kakinya tidak berbaris saat dia mengarahkan kaki kirinya ke Huang Yue dan kaki kanannya ke wanita lain yang mendaki gunung. Dia muncul di depan mereka saat berikutnya. Ekspresi Huang Yue tenggelam dan dia berkata dengan dingin, Chan Yuan, jangan ikut campur dengan masalahku, jika tidak, aku akan membunuhmu juga. Chan Yuan juga seorang praktisi seni surgawi dari Supreme Emperor Heaven. Huang Yue dan yang lainnya pertama kali bergegas menuju tempat kapak dan tombak menyeberang ketika mereka memasuki dunia meja pasir. Namun, ketika semua orang menuju ke sana, tempat itu kehilangan maknanya, jadi mereka semua bersembunyi. Satu-satunya yang tidak bersembunyi adalah Qin Mu. Dia berlari kencang di udara, dan karena kecepatannya yang tinggi, dia meninggalkan jejak awan sampai ke perbatasan dunia meja pasir, membimbing yang lain ke arahnya. Selanjutnya, Qin Mu tidak repot-repot bersembunyi dan mulai memalu besi, memikat banyak pakar iblis untuk mencoba memburunya. Dengan para ahli iblis sibuk, para ahli dari Kaisar Agung Surga memiliki kesempatan langka untuk berburu para ahli iblis yang ada di rute. Chan Yuan telah memperhatikan ini dan tetap waspada pada rute yang harus diambil untuk sampai ke Qin Mu. Dia menemukan Zehuali yang berdiri di puncak gunung dan juga melihat Huang Yue. Dalam kegembiraan, dia meningkatkan gunung, berencana untuk bekerja dengan Huang Yue, praktisi kuat peringkat 3 untuk menyingkirkan ahli iblis. Kakak senior Huang Yue, Anda dan kakak perempuan senior Yu dia adalah murid dewa sejati Pang Yu sehingga Anda harus tahu bahwa situasi umum lebih penting. Chan Yuan menatap Zehuali dengan ekspresi muram. Dia kemudian menambahkan dengan sungguh-sungguh, duel ini bukan hanya tentang dendam pribadi Anda, juga bukan kesempatan bagi Anda untuk mengejar ekstrim dari jalur, keterampilan, dan seni surgawi Anda. Ini menyangkut kepemilikan kota Li dan nasib agung kita, Kaisar Surga. Tidak peduli apakah itu aku atau kamu, akan sulit bagi kita untuk berurusan dengan orang ini, tetapi bersama-sama kita bisa mengalahkannya. Aku tidak akan bekerja sama denganmu, jadi mundurlah. Huang Yue memiliki ekspresi tegas dan menggelengkan kepalanya. Melihat kita berdua adalah praktisi seni surgawi dari Kaisar Agung Surga, aku tidak akan membunuhmu. Namun, jika kamu mengambil kesempatan untuk membunuh kakak senior Zewa Li saat kita bertarung, jangan salahkan aku karena kejam. Tatapannya tegas ketika dia memandang Zewa Li. Keinginannya untuk mencari Dao sangat kuat, dan dia terkekeh. Jika aku menang, dia akan mati di tanganku. Jika aku dikalahkan, dia juga akan sangat terluka. Kamu dapat mengambil kesempatan untuk bergerak kemudian dan tidak bermain dengan nasib kota Li. Kamu hanya punya untuk menonton, jika tidak, jangan salahkan saya karena kejam. Chan Yuan sedikit mengernyit, tapi dia mundur selangkah. Huang Yue menjadi bersemangat dan auranya menjadi lebih intens. Zewa Li, tolong bimbing aku. Kamu bukan lawanku. Apa yang disebut Dewa Muda Sejati dari Supreme Emperor Heaven Anda hanyalah lelucon di mataku. Ekspresi Zewa Li acuh, tak acuh. Kalian tidak tahu arti sebenarnya dari menjadi Dewa yang sejati. Kamu pikir kamu ditakdirkan untuk menjadi satu hanya karena tubuh jasmanimu mencapai tingkat Dewa Muda yang sejati. Kamu tidak tahu bahwa kamu masih jauh. Ada tiga hal yang menjadikan Dewa Muda yang sejati, dan itu adalah tubuh jasmani, roh primordial, dan jalan. Kalian hanya mencapai satu, tapi aku berbeda. Pisau iblis di punggungnya bergetar lembut dan bersenandung. Dia berkata dengan santai, sebelum saya turun ke batas bawah, saya sudah mencapai dua, dengan hanya jalan saya yang masih kurang. Keturunan saya untuk memberi hormat kepada Furiluo karena Tuhan saya adalah kultivasi saya dalam mencari Dao. Huang Yue, Anda terobsesi dengan jalan, keterampilan, dan seni surgawi sehingga Anda akan mencapai persyaratan kedua. Saya mengagumi tekat Anda ini jadi datang bersama, jangan kehilangan hidup Anda untuk apa-apa. Jangan meremehkan aku atau jalan, keterampilan, dan seni surgawi. Tanpa kehancuran, tidak akan ada penciptaan. Seseorang hanya bisa menjadi lebih kuat ketika bertemu dengan seseorang yang lebih kuat. Tentara menaklukkan gunung. Huang Yue melolong dan berlari ke depan dengan marah. Saat dia melakukannya, serangannya dilepaskan, dan keterampilan tinjunya berubah menjadi seni surgawi. Pada saat itu, penampakan tangan yang tak terhitung jumlahnya muncul dan terakumulasi menjadi sebuah gunung. Saat berikutnya, mereka seperti bintang penakluk tentara. Tinjunya begitu deras sehingga angin dari mereka bisa menekan udara dan mengirim gelombang ledakan seolah-olah guntur bergemuruh. Langkah dari Huang Yue ini menunjukkan pencapaian menakjubkan dalam keterampilan tinju. Ketika dia bertarung dengan Zehuali di medan perang, dia menyadari kekurangannya dan ketika dia bertemu Zehuali sekarang, di bawah tekanan musuh yang kuat, dia benar-benar dapat meningkatkan dengan langkah lain. Seni surgawinya Army Van Kui Sing Mountain akan mencapai kesempurnaan. Di belakang punggung Zehuali, pisau iblis itu tiba-tiba membuka matanya dan berputar-putar, mengembang sambil mengubah warna darah. Zehuali mengulurkan tangannya untuk mengeluarkan pisaunya dan menebas gunung tentara yang menundukkan. Seketika, cahaya pisau meledak dan bertabrakan dengan penampakan tinju. Cahaya pisau memantul dan sepertinya berubah menjadi 10.000 lampu pisau dalam sekejap, membentuk gunung pisau yang menghancurkan Army Van Kui Sing Mountain. 10.000 lampu pisau tiba-tiba bergabung, yang kemudian datang untuk kepala Huang Yue. Dia menggenggam tangannya untuk meraihnya, tapi pisau iblis itu tiba-tiba terbelah menjadi dua dan ekspresi Huang Yue sedikit berubah. Daging tumbuh di bawah ketiaknya dan dua lengan menggenggam lampu pisau kedua. Sebelum dia bahkan bisa menghela nafas lega, kedua pisau iblis itu terpisah menjadi empat. Huang Yue berteriak dengan marah dan lebih banyak daging menggeliat di bawah ketiaknya. Empat lengan lagi tumbuh untuk meraih lampu pisau yang menebasnya. Kemudian, dia tampak putus asa ketika empat lampu pisau dipisahkan menjadi delapan untuk menebasnya. Ci, 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 ci. Lampu pisau baru menebas dan Huang Yue menundukkan kepalanya, mencari orang-orang yang menghilang ke tanah. Empat luka panjang dan lurus muncul di wajahnya, tumbuh lebih panjang dan lebih besar. Zewali mengguncang pisau iblisnya dan dengan lembut menyarungkannya di punggungnya sementara Huang Yue membelah menjadi beberapa bagian. Dia kemudian menatap Can Yuan yang memiliki ekspresi muram dan perlahan-lahan bergerak mundur. Pergilah, aku tidak membunuh seorang wanita, kata Zewali acuh tak acuh. Can Yuan masih tidak rileks dan terus bergerak mundur dengan tenang. Ketika dia satu mil jauhnya, dia berbalik dan berlari mati-matian untuk hidupnya. Pada saat itu, otot-otot Zewali menegang dan dia berlari ke depan dengan semua kekuatannya. Dengan ledakan keras, dia melampaui kecepatan suara dan mengeluarkan pisaunya dengan kedua tangan untuk menebas lurus ke bawah. Pisau itu langsung mencapai punggung Can Yuan. Dia berbalik di udara, melempar pelet pedangnya yang melebar keluar. Bahkan sebelum pedang terbang itu bisa menembak, pisau itu memotongnya dari atas kepalanya. Zewali berhenti dan mengambil pisaunya, berbalik untuk pergi. Aku perlu orang dari lukisan itu melihat keterampilan pisau tuanku, jadi aku tidak bisa terluka dan harus membunuhmu dari belakang. Dengan ekspresi tenang, dia memiringkan kepalanya untuk mendengarkan sumber palu. Wanita, begitu kamu berbalik, cacatmu adalah yang terbesar. Jangan pernah perlihatkan punggungmu di depanku. Di belakangnya, Can Yuan jatuh. Di sisi lain, gunung-gunung runtuh ketika dua sosok bertempur dengan sengit di antara mereka. Pegunungan dengan tebing seperti pisau menembus dan hancur menjadi rune, menghilang ke udara. Pertempuran berakhir dengan sangat cepat, dan Yuhei menyentuh luka di wajahnya. Lawannya telah meninggal, tetapi dia masih melukainya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat cahaya pisau yang menyala dan menghilang di langit, lalu rajutan alisnya. Zewali, kamu dan Pandai besi sama-sama mencolok, tapi aku tidak memiliki keyakinan mutlak bahwa aku bisa mengalahkanmu. Dia berbalik untuk pergi. Aku perlu menemukan saudara-saudari junior sebelum melenyapkanmu. Dunia meja pasir sangat luas, sehingga sulit untuk menemukan orang lain. Terjadi pertempuran di beberapa gunung. Para praktisi seni surgawi bertemu dengan para ahli ras setan, dan mereka secara alami menggunakan semua kekuatan mereka untuk membunuh lawan mereka. Itulah sebabnya setelah dua orang dari pihak yang berseberangan bertemu, pertempuran biasanya akan berakhir dalam waktu singkat. Praktisi seni surgawi akan mati atau lumpuh, membuat situasinya cukup suram. Namun, bahkan jika itu hanya untuk sementara waktu, itu sudah cukup bagi mereka untuk bertarung lebih dari selusin mil. Di mana-mana mereka melewati, gunung-gunung dipotong dan bahkan hancur. Kehancuran yang mereka timbulkan cukup mempesona. Bahkan ada beberapa yang menggunakan seni surgawi besar untuk menghancurkan area seluas seratus mil yang menakutkan. Tentu saja, ini adalah dunia meja pasir dan bukan dunia nyata. Jika itu adalah dunia luar, meskipun para praktisi seni surgawi di Seven Stars Realm tidak lemah, mereka tidak memiliki kekuatan destruktif seperti itu. Tempat di mana kapak dan tombak bersilang adalah tempat yang tenang. Sang Hua mengatur perangkapnya dengan bersemangat dan berbaring dalam penyergapan. Dia diam-diam menunggu musuh jatuh ke dalam jebakan mautnya. Waktu berlalu dengan lambat. Setelah dua jam, gadis muda itu menjulurkan kepalanya keluar dari tempat persembunyiannya dengan dua kepang panjang menjuntai ke bawah. Dua jam lagi berlalu, dan Sang Hua duduk di atas kepala kapak. Telapak tangannya menopang dagunya sementara dia mengayunkan kakinya dengan kebosanan total. Dua jam lagi berlalu, dan Sang Hua berbaring di kapak. Dia menatap langit sambil bertanya-tanya, di mana semua orang. Dia tiba-tiba duduk, sedikit gila. Kemana mereka semua pergi? Bukankah ini tempat di mana semua orang pasti akan bertarung? Tidak peduli apakah itu teman atau musuh, seseorang datang saja ke sini. Di luar dunia meja pasir, para dewa dan setan memandang pertempuran di dalam dengan kegembiraan dan kegelisahan. Itu belum lama, tapi banyak pertempuran sudah terjadi. Ketika Kinmu telah membunuh tiga setan dan berbaring di tanah sebagai mayat untuk memikat lawan keempat, sebagian besar dewa iblis tidak bisa membantu menjadi gugup. Mereka semua berkeringat dingin untuk iblis wanita yang bersembunyi di puncak gunung di dekatnya. Untungnya, dia tidak ditipu dan hanya berbalik untuk pergi. Sebagian besar dewa iblis menghela nafas lega. Tuanku, dia benar-benar penerusmu. Dewa harimau hitam menyatakan dengan gembira. Sein Woodcutter tanpa ekspresi sementara Furiluo tersenyum. Tatapan mereka bertemu sebelum bergeser. Ketika semua orang melihat Zehuali membunuh dua ahli muda, Huang Yue dan Chan Yuan, dengan dua pisau, sebagian besar dewa Maha Kaisar surga tidak bisa membantu mengeluarkan keringat dingin. Mereka benar-benar khawatir terhadap praktisi seni surgawi lainnya dari Supreme Emperor Heaven. Namun, yang paling khawatir masih ayah Sang Hua, Dewa Sang Ye. Dia mencengkeram erat tangannya, telapak tangannya berkeringat. Putri yang baik, jangan keluar, tetaplah di sana dengan patuh. Dewa Sang Ye menatap dengan intens ke tempat kapak dan tombak menyeberang dan melihat Sang Hua melompat turun dari kapak. Ekspresinya tidak bisa membantu berubah, dan dia meneriakkan pada dirinya sendiri, jangan pergi, jangan pernah keluar. Sang Hua berlari keluar. Jangan bertemu musuh, jangan bertemu musuh. Seorang iblis perempuan langsung menuju ke arahnya. Dewa Sang Ye hampir pingsan. Dia akan mati. Bab 538 banding 538. Tiba-tiba, Sang Hua tampak merasakan sesuatu dan berhenti mengikuti jejaknya. Iblis perempuan di depan juga merasakan bahaya dan segera berhenti. Dengan gunung yang tidak tinggi tetapi terjal memisahkan mereka, mereka mengeksekusi seni surgawi mereka. Itu terjadi hampir pada saat yang sama, masing-masing mencetak di gunung di depan mereka. Seni surgawi yang kejam dari kedua wanita itu bertabrakan, dan setelah hening sesaat, gunung itu hancur dan debu naik ke langit seperti kabut. Di dalamnya, tanda rune mulai hancur dan berubah menjadi bintik-bintik cahaya terang seolah-olah mereka meledak kembang api. Kedua wanita itu tidak bisa melihat satu sama lain, dan pelet pedang dan pisau mereka terbang keluar dari lengan baju mereka untuk melingkari tubuh mereka yang indah. Pedang terbang yang bagus dan pisau melengkung berkibar di sekitar pakaian mereka seperti kunang-kunang menari di langit. Sang Hua telah belajar dari ayahnya, Dewa Sang Ye, jadi yang dia tahu adalah keterampilan pedang. Iblis perempuan di sisi lain adalah murid pisau iblis Fuluotuo, jadi dia mengembangkan keterampilan pisau. Mereka menyentuh satu sama lain pada saat yang sama, dan mereka seperti dua kupu-kupu yang saling terbang saat pelet mereka berputar. Pisau dan pedang yang tak tertandingi berbenturan, dan percikan meledak. Keterampilan pedang Gat Sang Ye, kau adalah Sang Hua. Keterampilan pisau iblis Fuluotuo, kau biyi. Kedua gadis itu segera mengenali keterampilan masing-masing. Di antara lampu pisau dan bayangan pedang, dua gadis anggun melepaskan seni surgawi mereka dari jarak dekat. Sebuah cahaya pisau menembus melalui Divine Art, dan cahaya pedang menyapu rambut. Cahaya terang yang dilepaskan oleh pelet yang bergulir menerangi mata mereka dan menyinari tubuh mereka. Meskipun tubuh jasmani mereka tampak halus, mereka memiliki energi yang bahkan melampaui kinmu. Ketika mereka melihat satu sama lain, tubuh mereka sudah bereaksi sebelum mereka bahkan dapat membentuk pikiran. Dengan telapak tangan, siku, bahu, kaki, dan lutut, mereka menyerang lawan mereka seperti badai yang mengamuk. Kedua gadis itu mendengus dan menderita karena gerakan yang lain, jatuh dari kembang api. Mereka berguling menuruni gunung seperti karung compang kemping dan hanya berhenti setelah sekitar 6-7 mil. Ketika mereka akan berhenti berguling, pelet pedang dan pelet pisau yang mereka gunakan untuk menyerang satu sama lain telah datang ke kepala mereka. Pedang dan pisau menghujani, dan dalam sekejap, ratusan pisau melengkung dan pedang terbang tercurah. Kedua gadis itu jatuh dan membalik. Sang Hua menurunkan busur di punggungnya dan berguling-guling seperti kucing macan tutul. Dengan setiap jatuh, akan ada lebih dari selusin anak panah yang menembak. Sementara itu, 13 mil di sisi lain, Biyi juga mengambil busur iblisnya untuk menyerang kembali. Di belakang mereka, lampu pisau dan pedang masih saling beradu. Kedua gadis itu pergi mengitari gunung dan berjuang melewatinya. Getaran tali busur menciptakan suara yang tajam saat gunung ditusuk, mendapatkan banyak lubang. Saat keduanya berlari dengan kecepatan tinggi untuk menghindari panah, pedang, dan pisau satu sama lain, Sang Hua tiba-tiba melihat kapak dan tombak besar. Mereka benar-benar telah kembali ke tempat di mana dua senjata besar disilangkan. Salah satu dari mereka berlari kencang ke atas kapak besar sementara yang lain melompat ke tombak hitam. Mereka bergerak seperti ular sambil saling menyerang. Ketika mereka akhirnya bertarung hingga ke puncak dua senjata suci, kedua gadis itu tiba-tiba jatuh seperti bintang jatuh setelah melakukan semua jenis gerakan di udara. Sang Hua buru-buru melihat dan melihat biyi jatuh ke dalam jebakan yang dia buat sebelumnya. Dia kemudian segera mengaktifkan formasi pelet pedang yang telah dia atur. Ah! Sebagai satu-satunya anak dewa Sang Ye, Sang Hua dapat memiliki apapun yang diinginkannya. Meskipun dia tidak bisa memperbaiki pelet pedang seperti Kin Mu, dia merasa tidak kekurangan pelet pedang. Dia telah menempatkan tujuh dari mereka dalam diagram pedang tujuh bintangnya. Praktisi seni surgawi dari Kaisar Agung Surga terlalu malas untuk menumbuhkan aljabar, jadi mereka menggunakan metode paling sederhana dan itu adalah menyalin diagram pedang yang ditinggalkan para leluhur. Dengan memurnikan harta menurut metode yang ditinggalkan, waktu yang mereka selamatkan dapat digunakan untuk budidaya. Seven Star Swat Diagram adalah salah satu formasi tersebut. Seven Star Swat Picture tidak terlalu rumit dan banyak praktisi seni dewa hanya menyalin diagram pedang. Kekuatan mereka tidak besar, tetapi dengan tujuh pelet pedang, itu bukan masalah kecil. Dalam perjuangan hidup dan mati, bahkan jika itu adalah waktu yang singkat di mana seseorang terhalang, itu sudah cukup untuk menentukan nasib mereka. Tidak ada yang perlu dikatakan tentang jatuh ke dalam perangkap. Sang Hua bertindak tanpa berpikir. Swash, swash, swash. Busur melengkung menembakkan banyak lampu panah ke diagram pedang. Biyi diblokir kiri dan kanan, mempertahankan keras terhadap serangan, tetapi saat berikutnya, pelet pedang dari tangan Sang Hua terbang keluar dan pedang terbang membentuk garis. Yang pertama menusuk menembus jantung alis iblis, lalu yang kedua mengikuti setelah itu, dan begitu pula yang lain. Beberapa ratus pedang terbang satu demi satu dari belakang kepalanya. Tubuh Biyi berubah kaku ketika dia ditelan oleh pedang yang tak terhitung jumlahnya yang muncul dari Seven Stars Sword Diagram. Saya menang. Sang Hua tertegun, dan kepercayaan dirinya mendapat dorongan besar. Dia menyingkirkan gambar pedang tujuh bintangnya dan pelet pedangnya, meninggalkan tempat di mana kapak dan tombak menyeberang untuk terus mencari lawan. Di luar dunia meja pasir, keringat Dewa Sang Ye turun seperti hujan. Dia adalah Dewa dan berpengalaman, jadi dia secara alami tahu bahwa putrinya telah menang karena keberuntungan. Sang Hua mungkin telah mengalami pembantaian dan berlatih dengan tekun untuk waktu yang lama sementara mengalami banyak perjuangan hidup dan mati, tetapi dia masih lebih rendah dibandingkan dengan Biyi, ahli iblis yang telah dalam ratusan pertempuran. Pengalamannya adalah setetes di lautan dibandingkan. Mengalahkan Biyi adalah acara yang beruntung, tapi dia tidak bisa menang karena keberuntungan setiap saat. Jika dia bertemu dengan pakar iblis lain, bukankah kerabat terakhirnya akan terbunuh di depannya. Tiba-tiba, Dewa Sang Ye diam, tertegun saat ia mengamati dunia meja pasir. Di dalamnya, beberapa pertempuran lain telah berakhir, dan jumlah ahli iblis telah berkurang secara signifikan. Hanya dua orang yang tersisa, murid Furiluo, Zehuali dan murid sejati iblis sumo lainnya, Jiangyi. Para ahli muda dari Kaisar Agung Surga dibiarkan bersama Kinmu, Yuhei, Sang Hua, dan Suyao. Yuhei menemukan Suyao dan mereka berdua bekerja bersama untuk membunuh praktisi yang kuat dengan keuntungan jumlah. Tentu saja, sebagian besar musuh masih dibunuh oleh Kinmu, Perontok Gandum. Itu karena dia telah membunuh tiga ahli iblis berturut-turut sehingga para praktisi seni surgawi dari Supreme Emperor Heaven dapat memperoleh keuntungan. Kemampuan Jiangyi sangat tinggi, tetapi luka-lukanya cukup serius setelah bertarung langsung dengan lawan, sehingga kekuatan pertempuran yang tersisa tidak terlalu tinggi. Mungkin ini akan cukup untuk kelangsungan hidup Sang Hua. Namun, Yuhei dan Suyao juga tampaknya terluka. Hati Dewa Sang Yei bergetar lagi. Dia menyaksikan putrinya berlari ke arah anak nakal penempaan. Sementara itu, di perbatasan dunia meja pasir, Zewali membawa pisau iblis seperti rahib pertapa, berjalan maju selangkah demi selangkah. Dia tidak menggunakan seni surgawi sehingga kecepatannya tidak cepat. Langkah kakinya sepertinya diukur secara akurat oleh penggaris dan setiap langkah yang diambilnya tepat satu kaki. Panjang masing-masing sama persis, tidak satu inci lebih panjang atau satu inci lebih pendek. Ini adalah aturan keterampilan pisaunya. Para ahli ras iblis biasanya terbuka, dan gerakan mereka mencolok dan besar, tidak diremehkan oleh hal-hal sepele. Mereka akan meledak dengan kekuatan pertempuran yang menakjubkan tanpa peringatan. Tapi Zewali telah belajar dari Divine Knife Luohu Shuang, sebuah eksistensi yang merupakan Dewa Pisau. Keterampilan pisau Luohu Shuang mahir dalam perhitungan dan memiliki praktik yang menakjubkan. Posisi, kekuatan, gerakan kaki, gerakan tubuh, dan bahkan gerakan otot diukur dengan sangat ketat. Tidak ada ruang untuk kesalahan apapun. Sirkulasi kivital pada tingkat yang lebih dalam, mobilisasi semangat primordial, niat, esensi semua harus memenuhi persyaratan juga. Zewali tumbuh di bawah ajaran seperti itu sehingga dia berbeda dari praktisi seni surgawi dari Kaisar Agung Surga. Untuk mempelajari keterampilan pisau Luohu Shuang, ia harus terampil dalam perhitungan. Selain itu, ia membutuhkan pencapaian yang sangat tinggi di dalamnya. Meskipun dia telah turun ke Supreme Emperor Heaven di bawah perintah dan menjadi murid Furiluo, dia tidak mempelajari kepahlawanan yang tak terkendali dari Tuan Barunya. Dia masih menggunakan aturan yang dia pelajari dari Luohu Shuang untuk menahan kata-kata dan tindakannya, bertindak sopan dan sopan setiap saat. Dia datang ke dinding api dunia meja pasir dan mengangkat kepalanya. Unggung Kin Mu menghadapnya, pemuda itu mengangkat pedang untuk memeriksa keahliannya dalam cahaya nyala api. Berbeda dengan kehati-hatian Zehuali, pemuda itu memiliki kepahlawanan yang tidak terkendali seperti Furiluo. Sosoknya ketika mengangkat pedangnya memiliki semacam sikap heroik. Mengagumi pedang di depan api adalah emosi heroik yang tidak bisa dipelajari. Jantung Zehuali hanya bisa berdetak lebih cepat. Namun, dia dengan cepat menenangkan pikirannya. Pada saat itu, pemuda dengan pedang tampaknya telah mendengar kecepatan detak jantungnya berubah, karena dia menundukkan kepalanya dan meliriknya dari sudut matanya. Namun, Zehuali segera menyadari bahwa pemuda itu tidak memandangnya dari sudut matanya. Sebagai gantinya, dia melihat pedangnya dan menggunakan permukaan seperti cermin untuk melihat apa yang terjadi di belakangnya. Alasan dia membuatnya tampak seperti dia menatapku dari sudut matanya adalah untuk membuang penilaianku. Jika saya mengambil kesempatan untuk bergerak, penilaian saya akan salah dan dia akan menang. Zehuali mengangkat alisnya sedikit. Jika para ahli seperti mereka membuat penilaian yang salah dari gerakan semenit dari tubuh musuh, musuh tidak akan melepaskannya. Terkadang, kemenangan atau kekalahan datang dari kesalahan yang paling sederhana. Dia sangat berpengalaman sehingga tidak sesuai dengan usianya. Zehuali menarik nafas dalam-dalam dan mendorong bahunya kembali. Pemuda inilah yang tidak bisa dilupakan oleh tuannya, Divine Knife. Dia adalah seseorang yang dia bahkan harus menunjukkan keterampilan pisaunya. Zehuali tiba-tiba membungkuk pada Kinmu dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuanku adalah Luo Shuang. Kinmu berbalik dan meletakkan pedang di tangannya di atas meja peleburan. Aku tahu, aku ingat dia. Zehuali tidak bangun dan terus berkata, Tuanku mengatakan bahwa jika aku bertemu denganmu, aku perlu memintamu untuk melihat keterampilan pisau yang telah ia dirikan. Ketika dia membungkuk, mata iblis pada pisau iblis di belakang punggungnya tiba-tiba terbuka dan berdarah, murid vertikal berputar-putar. Pandangannya tertuju pada pemuda itu. Kinmu tersenyum dan meletakkan telapak tangannya di atas meja peleburan. Pedang terbang mengalir kepadanya seperti pasir halus dan berkumpul di bawah telapak tangannya, membentuk bola bundar sempurna yang seukuran ibu jari. Saya juga ingin melihat keterampilan pisaunya sangat. Kinmu memegang pelet pedang di tangannya dan berkata, Anda akan mengeksekusi keterampilan pisaunya atas nama dia sehingga Anda menyapa saya, tapi itu karena Anda menghormati dia dan bukan karena kau menghormatiku, bukankah itu benar? Zewali menegakkan punggungnya dan mengangguk. Kinmu tersenyum ringan. Dia mengeksekusi pisaunya dengan satu tangan, jadi apakah kamu sudah mempelajari skill pedangnya dengan satu atau dua tangan juga? Murid Zewali dikontrak. Kinmu tidak melewatkan perubahan menit dalam ekspresinya dan memperhatikan reaksinya. Senyum di wajahnya semakin lebar. Zewali, kamu bisa mengeksekusi keterampilan pisaunya untuk menunjukkan padaku. Zewali langsung merasakan tekanan tak terlihat menekan hati daunya. Kinmu telah bertanya kepadanya apakah dia menguasai satu atau dua lengan, dan ini telah memberi tekanan besar pada hati dao. Ini karena Luo Hu Shuang adalah pisau surgawi satu bersenjata. Jika dia menguasai skill dengan satu tangan, itu berarti lengannya yang lain akan berakhir sia-sia. Jika dia tidak menggunakan lengan itu dalam pertempuran, tidak peduli apa divine art yang dia jalankan, mereka tidak akan pernah benar-benar cocok dengan keterampilan pisaunya. Dalam hal ini, ia akan memiliki kekurangan besar. Jika dia menguasai keterampilan dengan dua tangan, itu berarti bahwa dia belum belajar pisau surgawi satu tangan bersenjata Luo Hu Shuang. Melaksanakan keterampilan pisau Luo Hu Shuang dengan dua tangan akan berarti bahwa ia tidak akan pernah bisa melaksanakannya dengan sempurna, bahwa ia tidak akan menguasai esensi mereka. Selain untuk memenuhi keinginan Luo Hu Shuang, Zewali datang ke batas bawah untuk menemukan metode untuk menyempurnakan keterampilan pisaunya dari Furi Luo. Itu untuk menambal ketidakmampuannya melalui pengalaman dan pertempuran untuk memajukan satu langkah lebih dekat untuk menjadi dewa sejati muda di jalur, keterampilan, dan seni surgawi. Dan sekarang, pada pertandingan pertama, dia benar-benar terlihat oleh lawannya. Tidak masalah apakah dia akan mengeksekusi pisaunya atau tidak, tidak mungkin baginya untuk berhenti di tengah jalan. Di luar dunia meja pasir, mata Santo Utkater berbinar dan dia melirik dewa harimau hitam di sampingnya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kerangka pikirannya jelas sangat kuat, menekan Zehuali saat mereka bertemu, jadi mengapa Anda mengatakan kerangka pikirnya lemah? Dewa harimau hitam menutupi telinganya dan merintih dalam keluhan. Kerangka pikirannya benar-benar sangat lemah, ekspresinya terus berubah secara drastis. Benar, tuanku, bukankah kamu juga mengatakan bahwa dia memiliki temperamen yang goyah dan bahwa penanaman kerangka pikirnya terlalu lemah? Ekspresi Sein Woodcutter tidak berubah. Aku tidak, jangan bicara omong kosong, kamu salah dengar. Dewa harimau hitam cemberut dan urat nadi muncul di dahi Sein Woodcutter. Dewa harimau hitam kemudian segera melihat ke bawah dan tertawa. Macan kecil inilah yang salah dengar. Bab 539 Sein Woodcutter mengambil keuntungan dari kesempatan untuk melepaskan kail dan melestarikan wajahnya. Namun, Zehuali menunggang harimau dan tidak bisa melepaskan diri. Keringat dingin muncul di dahi pemuda itu dan dia memandangi lengan kanannya. Luo Hushuang tidak memilikinya dan mengayunkan pisaunya dengan tangan kiri, jadi keajaiban keterampilannya bergantung pada itu. Jika Zehuali ingin mengeksekusi keterampilan pisau Luo Hushuang tanpa cacat, dia harus memotong lengan kanannya. Semakin banyak keringat dingin muncul di dahinya, dia marah. Sebelum dia bisa bertukar pukulan dengan kinmu, dia harus memutuskan salah satu lengannya. Siapa yang bisa mentolerir itu? Siapa yang bisa rela? Namun, jika dia tidak memotong tangan kanannya, keterampilan pisaunya tidak akan sesempurna tuannya Luo Hushuang. Dan dia merasa tidak enak mengeksekusi keterampilan pisau yang tidak sempurna di depan kinmu. Kerangka pikiran tidak mempengaruhi kemampuan seperti yang kamu pikirkan. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari belakang dan mengejutkan Zehuali yang berada dalam dilema. Kinmu mengangkat alisnya dan menatap asura. Dia telah menempa akhir-akhir ini, jadi dia tidak mengenali Jiang Yi. muran darah, tetapi sulit untuk mengatakan apakah itu adalah lawannya. Namun, dari penampilannya, luka-lukanya tidak ringan. Dia adalah ikan yang diiris secara acak dengan ratusan luka dari semua ukuran yang telah tersiram air panas di atasnya. Namun bahkan dengan semua luka yang sangat berat itu, semangat juangnya masih menyala dan auranya padat. Darah dan kinnya melonjak ke langit, dan saat dia berjalan, aroma darah dan mayat membusuk menyerang lubang hidung Kinmu. Seolah-olah dia membawa lautan mayat. Tatapan Jiang Yi bergeser dari Zehuali dan mendarat di Kinmu. Kerangka pikiran bukan bagian dari kemampuan seseorang. Mereka dilahirkan dari tubuh jasmani, roh primordial, jalan, keterampilan, dan seni surgawi. Kerangka pikiran memiliki sedikit atau tidak berpengaruh pada kemampuan seseorang. Orang yang melihatnya melihat dengan jelas. Zehuali, kamu telah jatuh ke dalam perangkapnya. Apakah kamu tidak akan melompat keluar? Mata Zehuali bersinar dan napasnya menjadi tenang. Jiang Yi adalah salah satu teman baiknya yang langka di Supreme Emperor Heaven, dan mereka berdua sering bertukar apa yang telah mereka pelajari. Mereka adalah sahabat karib dan telah bersumpah untuk hidup dan mati bersama. Di medan perang, Jiang Yi telah menyelamatkan hidupnya sebelumnya dan dia juga menyelamatkan hidup Jiang Yi. Yang paling memengaruhi kemampuan adalah tubuh jasmani, roh purba, jalan, keterampilan, dan seni surgawi. Zehuali, tubuh jasmani Anda dan milikku sama-sama lebih kuat darinya. Roh primordial Anda lebih kuat dari milikku, jadi itu juga secara alami lebih kuat daripada miliknya. Ada pun jalur, keterampilan, dan seni surgawi. Keterampilan pisau Anda telah dipelajari dari pisau surgawi Luo Hu Shuang dan Anda belajar teknik iblis dari True Devil Furiluo. Anda terampil di kedua sisi sehingga Anda dapat jalur, keterampilan, dan seni surgawi menjadi lebih lemah. Dia bahkan belum berhasil mengolah tubuh dewa sejati jadi seberapa tinggi kemampuannya. Keyakinan Zehuali tiba-tiba kembali, dan pikirannya santai. Dia tersenyum dan berkata, kadang-kadang, seorang praktisi seni surgawi perlu memiliki guru yang baik dan teman yang membantu. Jiang Yi, kamu teman yang membantu saya. Setelah mendengar kata-kata Jiang Yi, dia akhirnya mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan kerangka pikirannya secara tidak sadar kembali ke puncaknya. Kemampuannya telah meningkat banyak sekali setelah ia memperoleh tubuh jasmani dan roh primordial dewa muda yang sejati. Meskipun keterampilan pisaunya belum mencapai batas, dia tidak takut pada siapapun di dunia meja pasir dalam hal kemampuan. Keuntungannya adalah tubuh jasmaninya dari dewa muda yang sejati, dan pada titik ini, dia pasti melampaui kinmu. Ini akan memberinya keuntungan dalam kecepatan, kekuatan, reaksi, dan kekuatan. Keuntungan kedua adalah roh primordialnya sendiri yang sekuat dewa muda sejati. Meskipun seorang praktisi seni surgawi dari Seven Stars Relem tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuh roh primordial mereka, penggunaannya yang tepat sering merupakan hal yang menyebabkan kemenangan. Zewali memiliki dua tuan, Luo Hu Shuang dan Furiluo. Yang terakhir adalah kata setan, dan itu berarti facra. Semangat primordial Furiluo sangat kuat, dan dia telah belajar beberapa teknik untuk meningkatkan kelangkah lain. Berdasarkan itu, dia yakin bahwa kinmu tidak akan cocok untuknya. Keuntungan ketiga adalah keterampilan pisau dan pisau iblis. Itu adalah senjata rohnya yang secara pribadi ditempa untuknya oleh Luo Hu Shuang. Keterampilan pisaunya juga diajarkan olehnya, dan agar mereka mencapai ekstremnya, tuannya telah bekerja selama hampir 40 ribu tahun. Namun, kelemahannya adalah kerangka pikirannya, tetapi itu tidak terlalu mempengaruhi kemampuannya. Kerangka pikirnya lebih rendah daripada kinmu tidak akan pernah menjadi faktor penentu dalam kemenangan atau kekalahan di antara mereka. Jiang Yi tersenyum, senang. Kemampuanmu bahkan di atas kemampuanku. Hanya saja kamu terpengaruh oleh kata-katanya setelah secara tidak sadar jatuh ke dalam perangkapnya. Zewali juga tersenyum. Dengan teman seperti itu, apalagi yang bisa dia minta. Yang mengkhawatirkan teman yang disumpah seperti itu, satu sudah cukup. Kinmu sedikit mengernyit. Zewali sendiri sudah membuatnya merasa tidak enak, tapi sekarang bahkan Jiang Yi telah datang. dia benar-benar tidak memiliki peluang untuk sukses. Tiba-tiba, Sang Hua menjulurkan kepalanya, kepangannya berayun di bawahnya. Dia kemudian melambai padanya dengan penuh semangat. Orang yang mengirik biji-bijian, jangan khawatir, aku di sini. Apakah hanya ada kita di sini? Di mana saudari senior Yuhei, saudara senior Suyao, dan saudara senior Huang Yue. Apakah mereka mati dalam pertempuran? Begitu dia berbicara, Yuhei berjalan keluar dengan ekspresi tak berdaya. Suyao juga mengerutkan kening dan mengikuti di belakangnya. Kakak senior Yuhei, kakak senior Suyao, untuk apa kamu bersembunyi di gunung? Kami punya empat orang, jadi lebih dari cukup untuk berurusan dengan mereka berdua. Kakak senior Huang Yue, apakah dia juga bersembunyi di gunung dengan kalian? Ekspresi Yuhei menjadi semakin tak berdaya, dan alis Suyao mengerut lebih kencang. Keduanya bersembunyi di kegelapan, siap membunuh Jiang Yi dan Zewu Ali. Namun, begitu mereka dipanggil oleh gadis itu, mereka tidak punya pilihan selain berjalan keluar. Ini membuat mereka tampak sebagai orang-orang yang tidak adil dan terhormat. Aku sudah lama menemukan kalian berdua karena kamu tidak bisa menyembunyikan niat membunuh di hatimu. Adapun Huang Yue, aku telah membunuhnya dengan pisauku, kata Zewu Ali Acuh Ta Acuh. Saudari junior Sang Hua, kami baru saja melihat mayat saudari junior Huang Yue. Adapun orang lain, mereka semua juga mati. Hanya kita yang tersisa. Mereka mati dengan gemilang setelah bertarung dengan begitu banyak iblis. Mereka mengorbankan diri untuk menjatuhkan setan. Dengan mereka, karena itu kita sekarang memiliki keunggulan angka, kata Yu He. Dia merasa sangat tak berdaya ketika memikirkan tentang putri kecil Dewa Sang Ye. Sang Hua benar-benar menunjukkan tempat persembunyian mereka dan membuat rencana mereka sama sekali tidak berguna. Selain itu, meskipun mereka terlihat lebih banyak daripada musuh, itu tidak banyak berguna. Kemampuan Sang Hua rendah, dan dia bahkan belum lulus ujian pagoda penindasan Dewa. Tanpa bakat Dewa sejati, dia benar-benar tidak berguna. Yu He hampir yakin bahwa Sang Hua bersembunyi setelah memasuki medan perang. Gadis murni ini belum pernah bertemu musuh, itulah sebabnya dia bisa hidup selama ini. Qin Mu juga seorang pemuda yang hanya tahu cara menempa. Dia bertindak gegabuh dan terus menempa sendiri sebelum mereka memasuki dunia meja pasir. Dia tidak berkomunikasi dengan teman-temannya atau bahkan mengamati musuh. Alasan mengapa Qin Mu selamat kemungkinan besar karena dia adalah beruntung seperti Sang Hua juga. Para ahli iblis yang datang untuk membunuhnya mungkin disadap oleh para ahli muda dari Kaisar Agung Surga dalam perjalanan. Mereka berjuang sampai mati, dan sebagai hasilnya, pemuda yang menempa itu bisa hidup. Dalam hati Yu He, bahkan dengan Qin Mu dan Sang Hua, itu tidak berbeda dari tidak memiliki bantuan. Untuk mengalahkan Zehuali dan Jiang Yi, dia hanya bisa mengandalkan Su Yao. Semoga dua nitlits ini tidak akan membuat masalah. Dia berpikir diam-diam pada dirinya sendiri. Hanya dengan dia dan Su Yao saja, dia tidak yakin mereka bisa mengalahkan Zehuali dan Jiang Yi. Su Yao memandang Qin Mu, mengerutkan kening. Dia tersenyum hangat, saudara senior Qin yang mengirik biji-bijian, Anda tidak menempa lagi. Qin Mu tersenyum kepada mereka berdua untuk mengakui mereka, dan senyum di wajah Yu He menghilang. Su Yao juga pura-pura tidak melihat apapun. Di sisi lain, Sang Hua bergegas mendekat dan bertanya, apakah pedangmu sudah selesai? Qin Mu menganggup dan tersenyum hangat padanya. Kakak Hua, pedang sudah selesai. Matanya berbinar. Bagaimana kekuatannya? Baru saja, Zehuali mengatakan bahwa tuannya memintanya untuk mengeksekusi keterampilan pisaunya agar aku bisa melihat jadi aku masih belum punya waktu untuk menguji pedangku. Aku tidak tahu seperti apa kekuatan mereka. Mereka berdua kemudian berbisik tentang cara menguji pedang. Yu He tahu dia menghadapi musuh terbesarnya dan mencoba yang terbaik untuk menstabilkan pikirannya, untuk tidak mendengarkan apa yang mereka katakan. Tatapannya mendarat pada Jiang Yi dan Zehuali, dan dia berkata dengan suara rendah, Saudara Junior Su Yao, kamu harus berurusan dengan Jiang Yi sementara aku akan menghadapi Zehuali. Aku tidak berpikir aku bisa mengalahkannya, tetapi Jiang Yi cedera lebih berat, begitu cepat singkirkan dia dan datang untuk membantu saya. Su Yao menarik nafas panjang dan berkata dengan sungguh-sungguh, kakak senior, jangan khawatir, serahkan Jiang Yi padaku. Tatapan Zehuali berkedip, dan dia berkata dengan suara rendah, Saudara senior Jiang Yi, apakah kamu memilih yang kuat atau yang lemah? Menggunakan yang lemah untuk menghentikan yang kuat dan menggunakan yang kuat untuk menyerang yang lemah, ini adalah seni perang. Jiang Yi tertawa, dan kepahlawanannya mengalir ke awan. Aku akan menghentikan yang kuat dan kamu akan membunuh yang lemah. Nanti, kita saudara bisa bekerja sama untuk mencapai kemenangan. Zehuali memiliki ekspresi sedih. Luka kamu sangat berat, kamu mungkin mati. Jangan meremehkan saya. Saya belajar dari iblis sejati sumo dan belum mengeksekusi pengorbanan iblis surgawi saya. Jiang Yi tertawa keras. Jangan khawatir, aku akan hidup. Dia berjalan menuju Kinmu. Yuhe dan Su Yao tertegun. Jiang Yi jelas mengatakan dia akan menghentikan yang kuat dan membiarkan Zehuali membunuh yang lemah. Jadi mengapa dia berjalan menuju Kinmu? Mungkinkah iblis menjadi gila dan berpikir bahwa Kinmu kuat sementara mereka lemah? Hati-hati dengan tipuan, Yu dia berbisik pelan. Su Yao mengangguk dan menatap Zehuali yang sedang berjalan. Di sisi lain, Kinmu memandang Jiang Yi dan sedikit mengernyit. Kakak Hua, tunggu sebentar, biarkan aku menguji pedangku. Sang Hua mundur selangkah, dan Kinmu mengetuk satu jari di jantung alisnya. Pelet pedang melayang, mendekati keningnya. Tiba-tiba, suara Furiluo datang dari luar angkasa dan bergema di seluruh dunia tabel pasir. Kami telah kalah. Lepaskan Li Siti, pegang tanganmu. Tidak masalah apakah itu di dalam atau di luar dunia meja pasir, semua orang terpana. Bahkan dewa-dewa surga kaisar tertinggi tidak bisa tidak menjadi terkejut dan senang. Ekspresi Jiang Yi penuh dengan ketidakpercayaan, dan dia mengangkat kepalanya untuk berteriak, Aku belum mati, jadi mengapa Anda mengatakan kami telah kehilangan? Furiluo, saya tidak akan menerima pesanan Anda. Di luar angkasa, wajah besar Furiluo menutupi langit dan menatapnya dengan dingin. Berat, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Sumo, letakkan muridmu di tempat dan buat dia cepat mengakui kekalahan sehingga dia bisa keluar. Iblis sejati Sumo mengerutkan kening dan berkata, Jiang Yi, itu dianggap bahwa kita telah kehilangan babak ini. Akui kekalahan dengan Sehuali. Jiang Yi tidak bisa menahan amarahnya dan berteriak, begitu banyak saudara telah mati untuk mengambil Li Siti dan Anda membuat saya pergi seperti ini. Guru, Anda mungkin bersedia, tetapi saya tidak. Sumo tidak berdaya dan berkata kepada Furiluo, kakak senior, saya tahu kebijaksanaan Anda tidak ada bandingannya, tetapi tidak baik mengakui kekalahan seperti ini dan membuang kota Li, kan? Furiluo menatapnya dengan dingin. Membuang Li Siti jauh lebih baik daripada membuang nyawa para murid kita. Kita telah kehilangan pertempuran ini. Pengorbanan Iblis surgawi, Jiang Yi mendesis, dan semua kultifasinya meledak. Seketika, lautan darah di dunia meja pasir mendidih. Mayat membusuk yang tak terhitung jumlahnya menumpuk untuk membentuk altar pengorbanan besar yang terbuat dari daging dan darah. Jiang Yi berdiri di atasnya sebelum bergegas ke arah Kinmu sambil berteriak dengan keras, aku tidak akan mati, Iblis tidak akan kalah. Sebuah cahaya pedang menerobos udara, memu kau semua penonton. Itu menembus lautan darah dan menembus jantung alis Iblis muda. Cahaya pedang menutupi 10 mil dari langit. Kinmu menurunkan jari pedangnya dari jantung alisnya, dan cahaya pedang menyusut kembali menjadi pelet pedang yang datang terbang kembali. Zewali, langkah ini disebut pembukaan bencana, katanya acuh tak acuh. Zewali, kamu bisa membawa mayat ini kembali untuk tuanmu untuk melihat keterampilan pedangku. Zewali memandangi mayat yang jatuh dari altar pengorbanan. Kebencian di matanya meledak, dan dua aliran air mata berdarah mengalir di pipinya. Auranya tiba-tiba menjadi kasar juga. Rambutnya tergerai ke atas dalam amarah, dan dia tidak bisa berhenti berteriak. Akui kekalahan. Suara dingin Furiluo datang dari luar angkasa. Kamu bukan pasangan yang cocok untuk mereka berempat. Bab 540 banding 540. Zewali berteriak keras dan mengambil langkah lain menujukinmu. Akui kekalahan. Dari luar angkasa, suara Furiluo menggelegar seperti guntur. Keterampilan pisau Anda sederhana, tepat, dan penuh perhitungan. Namun, kerangka pikir Anda sudah dalam keadaan kacau, sehingga Anda akan kalah cepat dan mati lebih cepat. Teman dekat Anda sudah mati sehingga Anda harus membalas dendam untuk mereka. Jika Anda tidak membalas dendam dan hanya menyerahkan hidup Anda, Anda tidak akan lebih dari seorang lelaki yang tidak sopan. Ekspresi Zewali berubah, dan dia tiba-tiba mengeluarkan pisaunya dengan tangan kiri. Di luar dunia meja pasir, Furiluo mengerutkan kening, tetapi dia tidak bergerak untuk menghentikan Zewali yang berada di dunia meja pasir. Tanah itu diciptakan oleh dia dan St. Woodcutter, jadi jika dia ikut campur, St. Woodcutter di sisi lain juga akan ikut campur. Jika itu terjadi, segalanya akan menjadi kacau tanpa harapan, dan dia tidak bisa memastikan kesuksesan. St. Woodcutter telah dipanggil dari dunia lain sebelumnya pada hari itu dan mengganggu rencana dan rencananya, menangkapnya lengah. Itu sebabnya dia hanya bisa membuat taruhan seperti itu. Dia tidak bisa melanggar aturan yang dia buat sendiri, atau dia mungkin akan kehilangan segalanya sepenuhnya. Dia butuh waktu. Meskipun dia mengagumi Zewali dan pemuda itu memiliki tuannya sendiri, dia juga memandangnya sebagai penggantinya sendiri. Namun, untuk tujuan besar ras iblis, dia hanya bisa menahan rasa sakit dan kehilangannya, tidak peduli seberapa besar dia mengagumi pemuda itu. Sudut-sudut mata Zewali berkedut, dan mata iblis digagang pisau iblis menjadi asing dan asing. Lokasi di mana itu menatap bukan Kinmu, tapi lengan kanan Zewali. Zewali mengangkatnya bersama pisau. Kinmu benar, dia tidak bisa menjalankan keterampilan pisau Luowu Shuang dengan sempurna. Jika dia ingin melakukan itu, dia perlu memotong lengan kanannya, kalau tidak, itu akan menjadi beban baginya. Motifnya ketika datang ke batas bawah adalah menemukan cara untuk memegang pisau di kedua tangan. Dia ingin keterampilan pisaunya memasuki jalan dan keluar dari bayangan Luowu Shuang. Saat itu, pedang Kinmu telah jauh menakjubkan, dan dia merasa bahkan dia sendiri tidak akan bisa menghindarinya. Hanya dengan lengan yang patah dia bisa melepaskan keterampilan pisau Luowu Shuang sepenuhnya. Namun, jika dia memotong lengannya, dia tidak akan pernah keluar dari keterampilan pisau Luowu Shuang dan tidak akan pernah menemukan jalur pisaunya sendiri. Ini akan sama dengan memotong jalannya sendiri pendek. Wajah Zehuali berkedip dengan banyak emosi. Kemudian, cahaya pisau menebas tanah. Aku kalah. Dia pingsan dan berlutut di tanah. Tapi dia tidak berlutut ke Kinmu atau Yuhei dan yang lainnya. Tidak, dia berlutut di hadapan mayat Jiangyi. Zehuali membungkuk dan bangkit. Dia mengambil mayat Jiangyi dan memutar kepalanya. Aku sudah melihat skill pedangku, tapi aku tidak akan membiarkan tuanku melihatnya karena aku ingin membunuhmu secara pribadi dan membalas dendam untuk teman dekatku. Kinmu menganggup dengan serius. Jika hari itu tiba, aku akan mati tanpa penyesalan. Zehuali berjalan menuju dinding api. Pisau iblisnya terbang dan memotongnya terbuka, membuka jalan keluar. Zehuali membawa Jiangyi keluar, dan tubuh mereka lenyap. Sudut mata Kinmu berkedut, tindakan Zehuali membuatnya agak gelisah. Zehuali tidak kalah dengan dia, dan keterampilan pisau yang digunakan untuk memotong lautan api sangat indah. Tubuh jasmaninya, kekuatan sihir, roh purba, dan bahkan keterampilan pisaunya yang menunjukkan pencapaiannya di jalur, keterampilan, dan seni surgawi semua tidak kalah dengan Kinmu. Tubuh jasmaninya bahkan jauh lebih unggul. Zehuali sekarang seperti Kinmu setelah kaisar manusia leluhur pertama memberinya pukulan kejam. Dia berada di perbatasan mogok dan berubah. Jika dia berjalan keluar, setelah menemukan jalannya sendiri, dia akan seperti Kinmu yang telah menemukan bentuk pertama pedang bencananya. Dia juga akan menemukan keterampilan pedangnya dan keluar dari keterampilan pisau Luohu Shuang dalam usahanya untuk membalas dendam. Ketika dia berbalik untuk berjalan keluar melalui dinding api, jika aku mengirim pedang padanya, aku bisa menyingkirkannya. Jika itu kakek kripal, dia pasti akan melakukan itu tanpa ragu sesaat. Wajah Kinmu berkedip antara jernih dan gelap. Di luar dunia meja pasir, Dewa Harimau Hitam menangkap ekspresinya dan segera menjadi bersemangat. Tuanku, Tuanku, apakah kamu melihat itu? Sudut-sudut mata bocah ini sering berkedut dan ekspresinya terus berubah, berkelip-kelip di antara cerah dan gelap. Dia bahkan kadang-kadang berteriak dengan heran. Kerangka pikirannya jelas tidak baik. Shane Woodcutter menatapnya, dan ekspresi Dewa Harimau Hitam berubah. Dia buru-buru menutupi telinganya. Shane Woodcutter mengulurkan telapak tangannya dan menangkap gagang kapak surgawi. Pada saat yang sama, Furiluo mengulurkan tangannya untuk memegang tombak iblisnya. Keduanya mengeluarkan senjata. Kinmu yang berlokasi di dunia tabel pasir segera menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Ruang mulai runtuh dari tempat kapak dan tombak telah bersilangan. Semuanya menyusut terus-menerus, menelan gunung-gunung yang agung. Cepat, pergi. Kinmu menarik sang hua tanpa penjelasan dan tanda indah muncul di sekitarnya. Mereka berputar-putar ketika dia berkata, Saudari senior Yuhei, Saudari senior Suyao, cepat datang kepadaku. Yuhei dan Suyao masih berdiri linglung dan menatapnya dengan tatapan kosong. Mereka tampaknya belum kembali ke akal sehat mereka. Ruang runtuh secara bertahap mendekati mereka, dan Kinmu mengertakkan giginya saat dia mengeksekusi teleportasi di fine artnya. Dengan cepat, dia menghilang bersama sang hua. Hanya kemudian Yuhei dan Suyao kembali ke diri mereka sendiri dan berbalik untuk melihat. Ekspresi mereka tidak bisa membantu berubah secara drastis, dan Yuhei berteriak, Junior Bruder Suyao, mari kita bekerja sama untuk memecah dinding api untuk bergegas keluar dari tempat ini. Kecepatan mereka sangat cepat, tetapi ketika mereka mengangkat kaki, mereka menyadari bahwa mereka telah meremehkan bahaya. Mereka sangat cepat dan bahkan melampaui kecepatan suara. Mereka lebih cepat dari Kinmu berjalan dengan kecepatan penuh namun kecepatan ruang runtuh bahkan lebih besar. Dinding api jelas tepat di depan mereka, betapapun cepatnya mereka berlari, mereka tidak bisa mendekatinya. Tidak hanya itu, jaraknya bahkan melebar dan mereka semakin dekat ke ruang yang hancur. Keringat dingin muncul di dahi Yuhei dan Suyao. Di dalam ruang yang runtuh menyembunyikan kekuatan tabrakan antara kapak suci Sein Woodcutter dan tombak iblis Furiluo. Kekuatan ini telah menciptakan dunia meja pasir sebelumnya, mengubah plaza yang 100 meter x 150 meter menjadi dunia yang luas dengan ribuan milpe gunungan. Kehancuran dunia itu pasti akan melepaskan kekuatan yang dihasilkan oleh tabrakan kapak surgawi dan tombak iblis. Kekuatan ini bukan sesuatu yang bisa dipertahankan oleh para praktisi seni surgawi dari tujuh bintang rilem. Mereka kemungkinan besar akan menguap ke titik tidak akan ada yang tersisa bahkan dari jiwa mereka. Mungkinkah Kinmu yang memanggil kita sekarang ingin membawa kita keluar? Baru sekarang mereka mulai menyesal. Mereka takjub oleh cahaya pedang Kinmu dan menjadi linglung, sehingga mereka tidak mendengar apa yang dia katakan setelah itu. Ketika mereka sadar kembali, semuanya sudah terlambat. Pada saat ini, cahaya menyala oleh mereka, dan Kinmu tiba-tiba muncul di samping mereka. Krune yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar mereka dan meledak dengan cahaya. Yuhe dan Suyao merasakan dunia berputar untuk waktu yang lama. Ketika mereka akhirnya menginjak tanah, mereka membuka mata mereka untuk melihat dan menyadari bahwa mereka telah keluar dari alun-alun. Pindah, Kinmu berteriak dan berlari ke depan. Bersembunyi di balik istana besar. Yuhe dan Suyao buru-buru mengikutinya ke tempat Sang Hua sudah bersembunyi. Ketika mereka berempat bersatu kembali, Kinmu berjongkok, menutup matanya, membuka mulut, dan menutupi telinganya. Sang Hua segera melakukan hal yang sama saat melihat tindakannya. Sebelum Yuhe dan Suyao bahkan bisa berpikir untuk melakukan hal yang sama, gelombang mengerikan muncul dari pusat alun-alun dan lampu terang yang tak tertandingi bersinar. Dalam sekejap, mereka menjadi buta, dan ketika mereka menutup mata, dua garis air mata berdarah mengalir di wajah mereka. Selanjutnya, gelombang yang terbentuk oleh runtuhnya ruang menyerbu mereka. Tubuh Yuhe dan Suyao ditarik lebih lama dan lebih lama seolah-olah mereka adalah Mi. Suara mengerikan terdengar sesaat sebelum telinga mereka tidak bisa mendengar apa-apa. Anehnya, sunyi. Darah hangat mulai mengalir keluar dari telinga mereka. Di atas istana besar, para dewa dari Kaisar Agung Surga melepaskan kekuatan dewa mereka dan mengangkat dinding cahaya surgawi, menghalangi energi yang meledak keluar dari ruang yang runtuh. Meski begitu, kedua pemuda itu sangat tersiksa. Di sisi lain, Kinmu dan Sang Hua yang berjongkok tidak banyak terpengaruh. Setelah cahaya menyebar dan ombak pergi ke kejauhan, mereka berdua menutup mulut dan membuka mata. Yuhe dan Suyao mendarat di tanah dengan bunyi gedebuk dan tanpa bergerak. Ketika mereka bangun, kedua wajah mereka berlumuran darah. Mereka berdua tidak bisa mendengar atau melihat apapun. Kakak perempuan senior dan kakak laki-laki masih terlalu muda dan belum mengalami hal seperti ini. Kinmu menggelengkan kepalanya dan maju untuk memeriksa mereka berdua. Aku telah menemukan sesuatu yang mirip dengan ini sebelumnya dan tahu apa yang akan terjadi jika aku berada di dekat tempat dewa dan iblis bertempur. Mereka tidak terlalu terluka. Aku akan memperbaiki beberapa obat untuk mereka nanti untuk menubuhkan kembali selaput mata mereka dan gendang telinga. Sang Hua khawatir. Apa yang terjadi? Selaput mata mereka terbakar dan gendang telinga mereka robek. Itu bukan masalah besar. Kinmu membalik-balik karung tautinya untuk mencari bahan obat. Jika mata mereka meledak dan tulang-tulang di telinga mereka pecah, aku tidak akan bisa menyembuhkannya. Pada saat itu, bahkan otak pun akan digoreng. Selaput mata mereka tidak sepenuhnya terbakar dan gendang telinga mereka hanya memiliki lubang kecil ditusuk, sehingga mereka masih bisa tumbuh kembali. Suster senior Yuhei dan tubuh jasmani kakak senior Suyao memang kuat, lebih kuat dari saya. Jika itu aku, selaput mataku akan terbakar sepenuhnya. Sang Hua menjulurkan lidahnya dan melihat sekeliling. Dia melihat hampir setengah bangunan di kota Lihancur. Di mana-mana ada rumah dan pavilion yang runtuh. Banyak iblis telah jatuh ke lantai dan berguling-guling di tanah dengan rasa sakit yang luar biasa. Furiluo mengeluarkan tombak iblisnya dan ketiga wajahnya berteriak serempak. Seseorang harus selalu menghormati taruhan. Semua iblis, dengarkan dan tinggalkan kota. Bruder Junior Sumo, bawa semua orang keluar dari Li City. Para dewa iblis menerima perintah mereka dan menahan iblis mereka sendiri dalam persiapan untuk mundur. Guru Surgawi, hari ini bukan hari yang baik untuk bertarung denganmu. Kami akan melanjutkan hari lain. Tidak masalah, tidak masalah. Furiluo melompat turun dari istana dan memimpin semua orang pergi. Kinmu pada waktu itu sedang memperbaiki pil untuk mengobati Yuhei dan Suyao. Ketika dia melihat Furiluo berjalan keluar dari sudut matanya, dia buru-buru menatapnya dan tidak bisa tertegun. Dia melihat bagian belakang kepala Furiluo memiliki rambut keriting yang tebal dan tidak memiliki wajah keempat. Sebaliknya, dua telinga yang tajam ada di sana dan mereka sangat lurus. Dia hanya memiliki tiga wajah. Seperti itu, Kinmu menyelesaikan salah satu pertanyaan yang menggerogoti hatinya. Sejak dia melihat Furiluo, dia ingin tahu berapa banyak wajah yang dimiliki iblis. Dia terus memikirkannya dan akhirnya mendapatkan jawabannya. Furiluo merasakan tatapannya dan memutar lehernya untuk mengungkapkan wajah yang tersenyum. Dia berkata dengan santai, Namamu Kinmu. Pandai besi Kinmu. Pemuda itu akan mengatakan sesuatu ketika sosok melintas di depannya dan Sein Woodcutter muncul di depannya, menghalangi garis pandang Furiluo. Kinmu masih mengeluarkan kepalanya dari belakang dan berkata sambil tersenyum, Ya, nama saya adalah Kinmu. Saya memberi hormat kepada Dewa Iblis Fajra. Kamu mengerti bahasa Iblis. Furiluo memang berarti Fajra. Furiluo menganggup dan berkata dengan makna yang dalam, Kamu dan aku ditakdirkan, jadi kita akan bertemu lagi. Setelah selesai, dia berbalik dan berjalan pergi. Zewali, tindak lanjuti. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!